Pendekar Pemanah Jilid 24 bab 67. Pergulatan di atas perahu. Pasti kita akan memakai perahunya itu, menyahut si Nona. Bangsat Tua Hiu Cian Jin telah melukai hebat kepadaku, hendak aku membalas terhadapnya, umpama kata aku tidak sanggup melayani dia, puas juga sedikit hatiku apabila aku bisa menyingkirkan beberapa pengikutnya. Keduanya lantas kembali ke rumah makan. Di sana si tukang perahu yang gagu itu lagi tangal tongol, mengharapi kedatangan orang. Ia menjadi girang sekali apabila ia menampak kembalinya si muda mudi. Dengan berlagak pilon, Kue E Cheng berdua pergi ke perahu orang Tia Chiang Pang itu. Mereka melihat sebuah perahu sedang, tidak besar dan tidak kecil, dan gubuknya hitam. Itulah perahu pengangkutan yang paling banyak digunai di sungai Goan Keng. Di atas perahu ada dua orang, yang masih muda, yang lagi mencuci lantai. Begitu keduanya turun ke perahu, tukang perahu itu melepaskan tambatannya dan menolak perahu ke tengah sungai di mana layar lantas dipasang. Kebetulan sekali angin selatan meniup keras, perahu laju cepat mengikuti aliran sungai. Kapan Kue E Cheng memikirkan kebinasaannya Yo Kang serta nasibnya Liam Chu dan Lem Kim, ia sangat berduka. Sambil menyenderkan tubuhnya, ia tunduk diam, matanya memandang jauh ke depan. Eng Kho Cheng, berkata Oe Ye Yong tiba-tiba. Coba kau kasih lihat bukunya Nona Chin itu. Entah ada hubungan apa di antara itu buku dan buku wasiatnya agak bubok. Anak muda itu seperti sadar. Hampir aku lupa katanya. Ia terus mengeluarkan bukunya, diserahkan pada si Nona. Oe Ye Yong menyambuti, lantas ia membalik beberapa lembaran. Oh, kiranya begini katanya agak terperanjat. Eng Kho Cheng, mari lihat. Kue E Cheng berbangkit dan menghampirkan, ia duduk di samping si Nona di tangan siapa ia melihat buku itu. Ketika itu sudah maghrib, sinar layung memain di permukaan air. Sinar itu, yang menyorot berbalik dari air, mengenakan juga mukanya si Nona, baju dan buku di tangannya itu. Sepasang muda-mudi itu besar hatinya, walaupun mereka berada di dalam kendaraan air musuh, mereka tidak takut. Dengan asyik mereka memperhatikan buku pemberian Nona Chin itu. Buku itu ada buku buah tangannya Siang Kuan Kiam Lem, Pang Chu yang ke-23 dari Tia Chiang Pang. Di situ Kiam Lem mencatat segala apa mengenai sepak terjang partainya. Dialah salah seorang punggawanya Jenderal Han Si Tiong. Ketika Gak Hui terbinasakan Dorna Chin Kue E dan Jenderal Han dipecat, dia pun berhenti. Banyak orang sebawahan dan serdadunya. Yang turut mengundurkan diri dan hidup bertani. Tapi dia benci kawanan Dorna, yang menguasai pemerintahan, maka dia mengajak serombongan sebawahannya, yang menyetujui cita-citanya untuk menaruh kaki di wilayah Heng Siang, bekerja sebagai berandal. Hanya kemudian, mereka masuk dalam kalangan Tia Chiang Pang, malah ketika Pang Chu yang tua menutup mereka, dia menyambut sebagai gantinya. Mulanya Tia Chiang Pang ada perkumpulan biasa saja akan tetapi setelah dipimpin dia, sifatnya berubah dan menjadi kuat. Dia berhasil mengumpul kawan orang-orang gagah di Olam dan Owapak, hingga kedudukannya tangguh seimbang dengan kedudukan Kepang di utara. Tidak pernah Kiam Lem melupakan negara dan musuh negaranya, untuk membangunnya pula, sering dia mengirim metu-metu keliman. Ia mengharap ketika baik guna bergerak. Kemudian Kaisar Khao Chong mengundurkan diri dari takhtak kerajaan, yang ia serahkan kepada Kaisar Hao Chong, ia sendiri merasa senang menjadi Tia Chiang Hong. Kaisar Hao Gong ingat kesetiaannya Gak Hui, ia menitahkan memindahkan kuburannya dari tepi jembatan Chong An Kio ketepian Siou, Pelaga Barat, dimanapun dibangun rumah abunya, sedang pakaian dan semua barang lainnya dari Gak Bubok disimpan di istana. Malamnya dari siangnya jenazah dipindahkan, bekas orang-orangnya Gak Hui datang dengan diam-diam untuk bersembahyang. Metu-metu, Tia Chiang Pang di liman mengetahui hal itu dan mendengarnya juga bahwa di antara warisan Gak Bubok ada sejilid kitab tentang ilmu perang, maka hal itu diwartakan ke Tia Chiang San Kiam leh melantas bekerja. Ia mengajak sejumlah orangnya yang pandai, mereka berangkat ke kota raja. Pada suatu malam mereka memasuki istana dan berhasil mencuri kitabnya Gak Hui itu, yang mana malam itu juga dibawa dan diserahkan kepada Han Si Tiong. Ketika itu jeneral Han sudah berusia lanjut dan bersama istrinya, Nio Hang Giok, ia tinggal menyendiri di tepi Si O. Dia telah terbangun semangatnya menyaksikan kitabnya Gak Hui itu, hingga ia menghunus pedang dan membacok meja. Ia menghela nafas. Untuk memperingati sahabat kekalnya itu, Gak Hui, ia lantas mengumpulkan pelbagai karyanya Gak Bubok, dijadikan sebuah buku, buku mana diakasihkan pada siang kean Kiam Lem, yang dinasehati untuk mencoba mewujudkan cita-cita Gak Hui untuk mengusir bangsa asing, guna membangun pulau negara sendiri. Kiam Lem menerima itu semua. Ia juga bisa berpikir, maka ia ingat, tidak mungkin Gak Hui menulis kitab perangnya itu untuk dibawa ke kubur, tentulah itu untuk diwariskan kepada suatu orang, hanya saking kerasnya penjagaan Chin Kuei Tei, kitab tersebut tak sempat disampaikan. Pula mungkin, karena sesuatu sebab, orang yang harus menerima kitab tidak keburu sampai di kota raja. Kalau ini benar, ada kemungkinan orang itu datang ke istana dan menubruk tempat kosong disebabkan kitab itu sudah tercuri. Karena ini, ia lantas membuat petanya gunung Tia Chiang San diberikuti keterangan singkat bunyinya, kitab warisan Gak Bubok adanya di Tia Chiang San, di puncak Tiong Chiehong, di lereng yang kedua, General Han khawatir orang tidak mengerti petunjuk singkat itu, ia menambahkan dengan cabutan sayirnya Gak Bubok sendiri. General Han juga percaya bahwa orang yang bakal menerima warisan itu, jikalau bukannya murid Gak Bubok sendiri, tentulah salah seorang sebawahannya. Kapan siang Kuan Kiam Lem telah pulang ke Tia Chiang San, ia memanggil kumpul banyak pencinta negara, ia mengajaknya mereka bergerak. Tapi pemerintah Song Jari kepada negara Kim, bukan saja gerakan mulia itu tidak ditunjang bahkan ditindas, dalam hal mana, bangsa Kim pun membantu. Maka, gagalah usahanya siang Kuan Kiam Lem, ia mati di atas puncak Tia Chiang Hang karena luka-lukanya. Bukunya itu bagian belakang, tulisannya tidak karuan, mungkin ditulis sesudah dia terluka. Yang paling hebat ialah setelah belasan lembarnya di robek-robek Chin Lem Kim. Tidak disangka siang Kuan Pang Chu seorang pencinta negara, kata Kuei E. Cheng Mas Gul, hingga ia menghela nafas. Sampai pada ajalnya, dia masih memegangi rat-rat bukunya ini. Aku tadinya menduga dia sama dengan Hyo Chian Jin si pengkhianat. Mulanya aku memandang rendah kepadanya. Kalau tahu begini, tentulah aku sudah menghunjuk hormatku kepada tulang belulangnya itu. Tidak lama dari itu, cuaca mulai gelap, maka tukang perahu meminggirkan perahunya dan menambatnya, hendak ia masak nasi dan menyembeli ayam, untuk mempersiapkan barang makanan. Oe Ye Yong dan Kuei E. Cheng khawatir nanti diracuni, dengan alasan si tukang perahu tidak resik. Mereka membawa daging ayam dan sayurannya ke darat, ke rumah seorang desa, untuk tolong lima tangi, untuk mereka bersantap di sana. Tukang perahu itu mendongkol, tetapi karena dia gagu, dia tidak bisa bilang apa-apa kecuali nampak sinar metu dan romannya yang muram. Habis bersantap, sepasang muda-mudi itu masih berangin di bawah pohon di depan rumah si orang kampung. Entah apa yang ditulis dalam beberapa lembar halaman yang dirobek on cicin itu, berkata si Nona. Di dalam dunia ini cuma Hieu Chian Li dan Ngo Kang yang pernah membaca itu tetapi mereka dua-duanya telah mati. Hieu Chian Li cuma mengambil buku ini, tidak bukunya Gak Bubok, kenapakah tanya Kuei E. Cheng? Mungkin itu disebabkan dia mendapat dengar suara kita. Dan baru ambil jelit ini, dia tidak berani mengambil jelit lainnya. Mungkin beberapa lembar yang tersobek itu penting isinya. Bukankah si Tua Bangka sangat memperhatikan itu? Hanya heran tentang si yang kean pangcu itu. Dia lari ke puncak. Kenapa tentara negeri tidak mengejarnya terus? Ini pun aneh. Rupanya cuma setelah melihat isinya sobekan baru duduknya hal akan dapat dimengerti. Kata si Nona, yang mendadak tertawa. Kalau Enci Chin tidak merobeknya dan kejadian dia pergi kepada Wanyan Lieh, itu waktu pasti bakal ada pertunjukan yang bagus sekali. Ia berhenti pula, atau kembali ia berkata, berseru, bagus. Apakah itu Kuei E. Cheng menanya? Kita menyerahkan buku ini kepada Wanyan Lieh, menerangkan si Nona. Dengan begitu, dia pasti akan mengirim orang ke Tia Chiang San untuk mencari buku warisan gak bubok itu. Bukankah Tiong Chiye Hang tempat keramat Tia Chiang Pang? Mana Hyo Chian Jin suka membiarkan tempat sucinya diganggu? Maka itu pasti sekali mereka bakal saling bunuh di antara kawan sendiri. Tidakkah ini bagus? Ya, itu benar bagus Kuei E. Cheng kata sambil bertepuk tangan. Aku tidak sangka sekali Sukoki O. Leng Hang telah mendirikan jasa besar sekali kata O. Yee Yong yang pun girang. Kuei E. Cheng tidak mengerti bagaimana ia tanya. Kitab gak bubok disimpan di dalam gua di tepi Cui Hantong di dalam istana, berkata si Nona. Karena si Yang Kuan Kiam Leng telah mencurinya dari sana, tentulah gambarnya ia telah taruh di tempat buku itu. Benar bukan? Benar. Kiyo Suko telah diusir dari Toho Atu tetapi ia tidak melupakan budi burunya. Ia tahu Ayah Gemar akan tulisan, gambar dan barang lainnya asal barang kuno, ia rupanya ketahui semua itu ada terdapat banyak di dalam istana, maka tanpa menghiraukan bahaya, ianya lundup ke istana dan berhasil mencuri banyak gambar, tulisan dan lainnya. Benar, benar Kuei E. Cheng bilang. Sukomu itu telah mencuri semua itu berikut gambar peta rahasia itu, lalu semuanya dia simpan di kamar rahasia di Gukicun, untuk dia nanti menghadiahkan kepada ayahmu, maka apalacur, dia kena disusul rombongan si Yui dan kena dibinasakan. Maka itu ketika Wanyenliah pergi ke istana, ia kebogahan, sudah buku Gakhui tidak ada, petanya juga hilang. Ah, kalau tahu begitu, selama di gua itu tidak usah kita mati-matian merintangi mereka, hingga aku tidak nanti sampai dilukai si bisa bangkotan dan kau tidak usah bersusah hati tujuh hari tujuh malam. Soalnya tidak dapat dipandang dari sudutmu itu, membantah si Nona. Jikalau kau tidak beristirahat di kamar rahasia itu, mana kita bisa dapatkan gambar peta itu? Juga mana, ia berdiam. Ia menjadi ingat. Pertemuannya sama putri Gocin Baki. Maka ia jadi masgul. Selang sesaat, ia kata pula, entah bagaimana dengan ayahku sekarang tanda tanya. Ia memandang rembulan sisir. Segera bakal tiba P.W.E. Tiong Chiu, katanya, setelah pertandingan Dian Ia Lauri Kihin, apakah kau bakal kembali ke gurun pasir di Mongolia? Tidak. Lebih dulu aku membunuh Wanyen Lieh, guna membalaskan sakit hatinya ayahku dan Paman Yong. Setelah itu tanya si Nona, matanya tetap mengawasi si putri malam. Masih banyak urusan lainnya. Suhu mesti diobati dulu hingga sembuh. Pula Chiu Toa Ko mesti dicari, untuk menyuruh dia pergi ke rawa lumpur hitam kepada engkau. Setelah semua itu beres, kau toh akhirnya kembali ke Mongolia? Kwe E. Cheng tidak bisa menyahut, tak tahu ia mesti membilang apa. Ah, aku tolol kata si Nona tiba-tiba. Perlu apa aku memikirkan semua itu? Justru ada ini ketika baik, satu hari lebih lama kita berkumpul, satu hari terlebih baik. Mari kita kembali ke perahu, kita permainkan si gagu palsu itu. Kwe E. Cheng menurut. Keduanya berjalan pulang. Tiba di perahu, tukang perahu dan dua pembantunya sudah tidur. Pergi kau tidur, aku nanti berjaga-jaga. Kwe E. Cheng membisiki si Nona. Kwe E. Cheng merasakan kesehatannya belum pulih semua, maka itu ia letaki kepalanya di pahasi anak muda. Dengan perlahan ia pulas. Kwe E. Cheng tidak mau membuat tukang perahu nanti curiga, meskipun ia tidak menginginkan, ia terpaksa merebahkan diri, hanya diam-diam ia menghapal ajaran eteng taisu bagian dari Kiu Im Chin Keng yang memakai bahasa sansekerta. Ia menghapali terus sekitar satu jam, akhirnya ia menjadi gembira. Tidak saja ia tidak merasa kantuk, ia bahkan menjadi segar. Hanya tengah ia bergerang itu, ia mendengar kwe E. Young mengigau perlahan, engkoceng, jangan kau menikah sama putrimu. Oliya itu, aku sendiri yang hendak menikah denganmu, ia melengak. Kembali ia mendengar suara si Nona, bukan-bukan, aku salah omong. Aku tidak meminta apa-apa dari kau, aku tahu kau suka aku, itu saja sudah cukup. Yang ciet, yang ciet, kata si anak muda terdengar. Oe Ye Young tidak menyahuti, hanya napasnya perlahan. Pemuda itu bingung. Ia mencintai si Nona, ia merasa kasihan. Ia mengawasi wajah orang yang tidur nyenyak di pahanya itu. Para si Nona itu putih tersinarkan cahaya rembulan, karena kesehatannya belum pulih, kulit mukanya belum kembali bersemu dadu. Ia mengawasi dengan menjublak. Dia tentulah bermimpi dan dalam mimpinya ia mengingat peruntungan kita berdua, pikir anak muda ini. Aku tidak boleh melihat dia dari sikapnya sehari. Hari saja, yang bergembira, seperti orang tidak pernah berduka, sebenarnya di dalam hatinya, ia masgul. Ah, akulah yang memikin dia mengalami kesulitan ini. Coba itu hari kita tidak bertemu di Tio Kikau, bukankah itu baik untuknya? Selagi yang satu bermimpi atau mengigau itu dan yang lain mengawasinya dengan pikiran bimbang, tiba-tiba di permukaan air itu terdengar suara pengayuh bekerja, lalu terlihat sebuah perahu mendatangi dari sebelah hulu. Kwe E Cheng menjadi haran. Air sungai ini sangat deras dan berbahaya, siapa begitu bernyali besar berani menjalankan perahu malam-malam pikirnya. Karena ini, ingin ia melihat. Ketika ia hendak mengangkat kepala, mendadak ia mengurungkan itu. Tiba-tiba ia mendengar tiga kali tepukan tangan perlahan dari perahunya. Di waktu sunyi seperti itu, suara tepukan tangan itu nyata terdengarnya. Setelah itu terdengar suara layar dibenahkan. Tidak usah lama Kwe E Cheng menanti akan mendapatkan perahu itu dipinggirkan dan dikasih nempel sama perahunya, maka dengan perlahan ia menepuk-nepuk tubuhnya Oe Ye Yong untuk mengasih bangun kawannya itu. Hampir di itu waktu, tubuh perahu bergoyang sedikit. Pemuda itu segera mengintai. Ia masih sempat melihat satu orang, dalam rupa bayangan, berlompat ke perahu yang baru sampai itu. Orang itu ialah si tukang perahu yang berlagak gagu. Kau tunggu di sini, aku mau pergi melihat, Kwe E Cheng berbisik pada kawannya. Oe Ye Yong yang telah lantas bangun, mengangguk. Dengan cepat Kwe E Cheng pergi ke kepala perahu. Ia melihat perahu tetangga itu masih bergoyang, iya lantas lompat ke situ. Dengan membarengi bergoyangnya perahu, ia membuat penghuni perahu itu tidak curiga. Dengan lantas ia mengintai. Maka terlihat olehnya tiga orang dengan pakaian hitam semua, seragamnya kaum Tia Chiang Pang. Pula ia mengenali satu di antaranya, yang tubuhnya tinggi besar, ialah Kyao Tai yang pernah dipecundangi Oe Ye Yong. Pemuda ini sangat gesit, maka itu, ia seperti mendahului si tukang perahu. Sesudah ia mengintai, baru tukang perahu itu tiba di dalam gubuk. Segera dia ditanya Kyao Tai, apa kedua binatang cilik itu ada di sini? Ya, menyahut si tukang perahu yang sekarang bisa bicara. Apakah mereka bercuriga Kyao Tai menanya pula? Nampaknya tidak. Cuma mereka tidak sudidahar dari itu, aku tidak dapat bekerja. Hektometer. Biarlah mereka mengantari jiwa di C.L. Yong Ta. Lusa tengah hari perahu kamu tiba di C.L. Yong Ta, terpisah satu li dari muara itu, ada dusun C.L. Yong Cip. Disanakah singgah kami nanti menantikan kamu untuk membantu? Ya, si tukang perahu menyauti pula. Dua binatang cilik itu lihai, kau mesti berhati-hati, Kyao Tai memesan. Kalau kau berhasil, Pangcu bakal menghadiahkan kepadamu. Sekarang pergi kau balik ke perahumu dengan ambil jalan dari dalam air, supaya perahumu itu tidak bergoyang, agar mereka tidak curiga. Apakah Kyao C.E. Chu tidak ada titah lainnya tidak menyahut Kyao Tai Sraya mengibaskan tangannya. Tukang perahu itu lantas keluar dari gubuk perahu. Ia pergi ke belakang, di sana ia turun ke dalam air, untuk berenang ke perahunya sendiri. Kwe E. Cheng berlaku sebat, ia mendahului kembali ke perahunya. Ia membuat O.E. Yong apa ia lihat dan dengar. Hektometer kata si Nona perlahan. Di tempat C.Teng Tai Su, air jauh terlebih deras, kita tidak takut, apalagi segala C.L. Yong Ta. Mari tidur. Karena mengetahui rencananya orang jahat, muda-mudi ini jadi lega hatinya. Di hari ketiga pagi, ketika tukang perahu hendak mengangkat jangkar, untuk mulai berangkat pula, O.E. Yong kata padanya, tunggu sebentar. Lebih dulu kau mendaratkan kuda kami. Jangan kalau nanti perahu karam di C.L. Yong Ta, dia nanti mengantarkan jiwanya. Tukang perahu itu berlagak pailon. O.E. Yong tidak memperdulikannya, bersama K.W.E. Cheng ia menuntun kudanya mendarat. Yang C.Y.E., baik kita jangan bergurau sama mereka, kata K.W.E. Cheng perlahan. Baik dari sini kita melanjuti perjalanan kita dengan menunggang kuda. Kenapa begitu menanya si Nona? Tia Chiang Pang bangsa manusia rendah, buat apa melayani mereka? Kita diam-diam saja. Apa dengan dam-diam saja kita aman tanya si Nona? Pemuda itu berdiam. O.E. Yong mengendorkan les kuda, tangannya menunjuk ke jalanan di sebelah utara. Kuda itu mengerti. Sudah sering dia berpisah dari majikannya, senantiasa mereka dapat bertemu pula. Maka dia lari ke arah utara itu di mana sebentar kemudian dia lenyap. Mari kita kembali ke perahu, kata si Nona, menepuk tangan. Kesehatanmu belum pulih, perlu apa kau menempuh bahaya? Kwe E. Cheng kata pula. Kita terpaksa, sahut Nona itu. Ia berjalan balik, ia turun ke perahunya. Kwe E. Cheng mengiringi kawannya itu. Putrinya O.E. Yongsu tertawa, dia kata gembira, engkotolol, kita ada bersama, biar kita mengalami. Banyak yang aneh-aneh, kalau kemudian kita berpisah, bukankah jadi banyak yang dapat direnungkan? Bukankah itu bagus? Perahu berlayar sampai nampak sungai makin berbahaya. Di kiri dan kanan hambia nampak gunung atau tebing. Kwe E. Cheng dan O.E. Yong pergi ke kepala perahu, mereka melihat segala apa, maka insya'ah mereka akan bahayanya perjalanan ini. Untuk dapat maju melawan air, perahu mesti ditarik orang. Di situ ada beberapa perahu lainnya. Perahu besar membutuhkan beberapa kuli, sedang perahu kecil, perlu delapan atau sembilan orang. Kuli-kuli penarik itu telanjang dadanya dan kepalanya dilibat sabuk putih, sambil menarik mereka mengasih dengar suara bareng dan sama. Perahu yang berlayar milir hanyut pesat sekali. Sepasang muda-mudi ini menduga mereka bakal segera mendekati C.L. Yong Ta. Hari pun makin lama makin siang. Yang Cie, kata Kwe E. Cheng perlahan, aku tidak menyangka sungai Goan Kang mempunyai bagian yang airnya begini deras dan berbahaya. Mungkin bagian deras ini panjang sekali. Kalau perahu terbalik sedang kau masih belum segar, tidakkah itu berbahaya? Habis bagaimana? Kita bunuh saja tukang perahu itu lantas kita ke pinggir dan mendarat. Si Nona menjeleng kepala. Itulah tidak menarik hati katanya. Memangnya sekarang waktunya main-main. Aku justru mengemari itu. Si Nona tertawa. Pemuda itu berdiam, ia mengawasi ke depan dan ke kiri dan kanan. Ia lantas berpikir. Berjalan lagi sekian lama, waktu sudah mendekati tengah hari. Setelah melintasi sebuah pengkolan, Kwe E. Cheng melihat di depan di pinggiran sungai, ada beberapa puluh rumah, yang tinggi dan rendah bergantung sama letaknya tanah pegunungan. Di situ, air jadi semakin deras. Ketika sebentar kemudian perahu tiba di dekat kumpulan rumah-rumah itu, di tepi sungai terlihat beberapa puluh orang yang seperti lagi menantikan. Si tukang perahu lantas melemparkan dua lembar dadung ke darat, dadung mana disambuti beberapa puluh orang itu dan lantas dililit ke sebuah pelatok besar. Dengan ditarik, perahu itu sampai di tempat yang cetek. Tidak lama tiba lagi sebuah perahu yang ditarik kira 30 kuli, perahu itu dikasih berlabuh di situ, sedang di sebelah depan telah berlabuh kira-kira 20 perahu lainnya. Lantas ada seorang di daratan yang berkata nyaring, tadi malam keluar ular naga, air di gunung banjir, air sungai ini jadi sangat deras, maka sambil menanti air surut, mari semua beristirahat di sini. Numpang tanya, Toako, tempat ini apa namanya? Tanya Oeyeyong pada seorang di sampingnya. C. E. Lyong Chip, orang yang ditanya menjawab. Nona itu mengangguk, diam-diam ia memperhatikan tukang perahunya. Dia itu berbicara dengan gerakan tangan sama seorang di darat, orang mana bertubuh besar dan kekar. Dia menyerahkan satu bungkusan pada orang itu. Kemudian, mendadak orang itu mengeluarkan kapak dengan apa dia membabat putus dadung penambat perahu, terus dia mengangkat jangkar, terus dia mendorong perahu itu. Maka sekejap saja, dengan tubuh miring perahu itu hanya terbawa air. Si tukang perahu yang memegang kemudi, mengawasi kemuka air. Dua pembantunya yang masing-masing memegang galah kejen, romannya bersiap-siap akan melindungi si tukang perahu. Mungkin mereka khawatir kedua pemumpangnya menyerang tukang kemudi itu. K. E. Cheng terkejut, ia mengawasi air yang diras. Setiap waktu perahu itu dapat membentur wadas. Itu artinya terbalik dan karam. Yang jie, rampas kemudi ia berteriak. Ia pun hendak lari ke buntut perahu. Dua orang yang memegang galah itu mendengar suara si anak muda, mereka bersiap. Ketika mereka mengangkat galahnya, kejennya bergemerlap di cahaya matahari. Itulah tandanya kejen itu tajam sekali. Perlahan tiba-tiba O. E. Ye. Yong berseru. Bagaimana si pemuda tanya? Kau melupakan burung kita, si nona berbisik. Kalau sebentar perahu karam, kita naiki mereka untuk terbang pergi. Aku mau lihat apa mereka bisa bikin. K. E. Cheng sadar. Pantas yang jie tidak takut, kiranya ia telah siap sedia tipu dayanya, pikirnya. Ia lantas menggapai kepada dua ekor burungnya, untuk disuruh berdiam di samping mereka. Si tukang perahu tidak tahu kenapa anak muda itu batal bergerak, diam-diam ia bergirang. Ia mau percaya mereka kena dibikin dijuri oleh arus yang sangat deras itu. Segera juga terdengar suara dari serombongan kulit penarik perahu, lalu terlihat orang-orangnya, yang lagi menarik sebuah perahu dengan gubuk hitam, yang mengibarkan bendera hitam juga. Ketika si tukang perabu melihat perahu itu, dia lantas mengangkat kapatnya dengan apa dia mengapak putus kemudinya, kemudian dia pergi ke pinggir kiri. Terang dia bersiap akan lompat ke perahu yang lagi mendatangi itu. K. E. Cheng melihat aksinya tukang perahu itu. Naik ia kata seraya menekan punggungnya si. Raja Wali Betina Jangan kesusu berkata O. E. Ye. Yong. Engkoceng, kau hajar perahu itu dengan jangkar. K. E. Cheng mengerti maksudnya nona itu, ia bersiap. Tanpa kemudi, perahu hanyut makin pesat, sebentar saja, kedua perahu datang semakin dekat. Perahu yang ditarik mudik itu digeser, supaya tidak sampai diterjang perahu yang hanyut. Tukang-tukang menarik perahu agaknya kaget, mereka pada berteriak. K. E. Cheng menanti saatnya, segera ia melemparkan jangkarnya keras sekali. Ia mengarah pelatok yang dipakai mengikat dadung penarik. Karena perahu pun ditarik keras, maka lemparan jangkar jadi semakin hebat. Begitu terkena, pelatok itu patah, dadungnya terlepas. Selagi tukang-tukang menariknya jatuh nusruk, perahunya sendiri lantas terbawa air, hanyut keras sekali. Orang banyak pada berteriak kaget. Si tukang perahu kaget sekali. Tolong! Tolong dia berteriak-teriak saking takut. Hai, orang gagu bisa bicara kata O. E. Y. Yong tertawa. Inilah keanehan di kolong langit. K. E. Cheng sendiri mengawasi ke perahu yang hanyut itu, tangannya masih memegangi jangkar yang satunya. Tukang kemudi dari perahu itu lihai, di air dras dia masih mencoba memutar kepala perahu, agar jangan buntutnya yang laju di muka seperti semula. Tepat pada saatnya, si anak muda melemparkan jangkar ke kepala perahu. Si tukang perahu gagu tetiron kaget bukan main. Di saat yang sangat berbahaya itu, dari dalam perahu mendadak lompat keluar satu orang, yang bersenjatakan galah kejen dengan apada menyambuti, menyontek jangkarnya K. E. Cheng. Dia bertenaga besar tetapi galahnya ini tidak cukup kuat, galah itu patah, karena itu, tujuan jangkar jadi berkisar. Begitulah jangkar dan patahan galah jatuh ke air. Orang kuat itu berdiri tegar di perahunya, dia. Mengenakan baju pendek warna kuning, dia berambut putih romani agagah. Dialah Hyo Chian Jin ketua Tia Chiang Pang. Dua-dua K. E. Cheng dan O. E. Yeong menjadi kagum sekali hingga mereka tercengang. Justru itu, tanpa ketahuan, tubuh perahu telah membentur wadas. Keras goncangan benturan itu muda-mudi itu kena terdampar ke pintu gubuk. Mereka kaget, terutama sebab air segera merendam matuk kaki mereka. Tidak ada ketika lagi untuk naik ke punggung burung. Mari K. E. Cheng berseru seraya dia berlompat ke arah Hyo Chian Jin. Dia sengaja hendak menubruk ketua Tia Chiang Pang itu, sebab kalau dia lompat ke lain bagian dari perahu itu, sebelum tiba, dia bisa dipapaki serangan. Itulah berbahaya. Hyo Chian Jin melihat orang berlompat ke arahnya, rupanya dia dapat menerkam maksud orang, karena ia tengah memegang galahnya, dengan itu ia lantas memapak. K. E. Cheng melihat penyambutan itu, dia kaget. Hyo Chian Jin melontarkan galahnya, yang menjurus ke dada si anak muda. Ia rupanya menganggap, lebih baik menyerang sambil menimpuk daripada menanti orang tiba di perahunya. Dalam saat sangat berbahaya untuk si anak muda, tiba-tiba terlihat sinar hijau menyambar galah ke Jin. Karena mana, lenyaplah ancaman bahaya itu. Itulah O. E. Ye Yang, yang berlompat menyusul kawannya, yang dengan tongkatnya menangkis galah. Setelah itu, begitu menginjak perahu, si Nona segera menyerang Pangcu dari Tia Chiang San, hingga dia menjadi gelagapan, hampir dia kena ditotok. Hyo Chian Jin mengenal baik lihainya tongkat si Nona, maka itu, selagi Kwe E Cheng baru menaruh kaki, ia mundur kepada anak muda itu, yang ia sapu. Dengan begitu ia berkelit sambil menyerang. Selagi Kwe E Cheng berkelit, ia menyusuli dengan dua serangan saling susul dengan kedua tangannya. Lihai serangannya jago dari Tia Chiang San ini. Itulah pukulan dari Tia Chiang Kang Hu, atau ilmu silap tangan besi, yang kaum Tia Chiang Pang andalkan selama mereka menjagoi, bahkan di tangan orang Shihiu ini, jurusnya telah diubah dan ditambah hingga menjadi semakin lihai. Dibanding sama Heng Leong Sip Han Chiang, ilmu itu kalah keras tetapi menang halus. Begitu dua orang itu bergerak di atas perahu. Perahu sewanya Kwe E Cheng telah patah pinggang dan karam, si Gagu dan dua kawannya kecebur ke air dan terbawa arus, sia-sia mereka berenang, mereka terbenam di dalam air menggolak bagaikan pusar air. Perahunya Hyo Qian Jin sendiri, meskipun hanyut keras, masih dapat dipertahankan, karena ada orang Tia Chiang Pang yang lantas mengendalikannya. Di atasan perahu, terbang mengikuti, adalah kedua burung Raja Wali serta Hiat Niao, ketika burung itu saban-saban mengasih dengar suaranya. Sampai itu waktu, Oe Ye Yong pun turut berkelahi. Lebih dulu ia mengundurkan beberapa orang Tia Chiang Pang, yang merintangi padanya, setelah itu ia dekati Kwe E Cheng, guna mengepung Hiu Qian Jin. Karena sama-sama lihai, kedua pihak berkelahi dengan rasa risih. Selagi bertempur itu, Oe Ye Yong melihat golok berkelebat di dalam gubuk perahu. Itulah seorang yang tengah membacok. Ia tidak tahu apa yang dibacok itu tetapi ia curiga, maka ia lantas menimpuk dengan jarumnya. Pembacok itu kena lengannya, bacokannya tak dapat diteruskan, goloknya justru mengenai pahannya sendiri sampai dia menjerit. Sinona menyusul seraya berlompat masuk ke dalam gubuk. Ia menendang terjungka orang itu, yang sudah tidak berdaya, lalu dia melihat seorang rebah tidak berkutik di lantai perahu sebab kaki tangannya dibelenggu. Ia tidak usah mengawasi lama akan mengenali Shin Soan Chu Engkou, hingga ia menjadi haran. Tidak sekali disangka, di sini mereka dapat menemuinya itu, bahkan dalam keadaan tidak berdaya itu. Tanpa ayah lagi, ia memungut goloknya orang tadi dengan apa ia memutuskan tambang yang mengikat tangan sinyonya. Begitu lekas tangannya bebas, dengan tangan kirinya Engkou merampas golok di tangannya Sinona, selagi Oe Ye Yong Heran, dia sudah lantas membacok mampus orang Tia Chiang Pang itu, yang tadi hendak membinasakan padanya. Habis itu baru ia memutuskan tali belengguan kakinya, sedang musuhnya roboh celentang, hingga Oe Ye Yong mengenali, dialah Kyao Tai. Maka ia kata di dalam hatinya, kau sangat jahat, pantas kau mampus. Meski kau telah menolongi aku, jangan kau harap aku akan membalas budi kata Engkou pada Sinona. Siapa mengharap pembalasan budimu kata Sinona tertawa. Kau telah menolong aku, maka ini satu kali, aku menolongi kau. Dengan begini, kita menjadi tidak saling berhutang. Sembari berkata begitu, Oe Ye Yong pergi pula keluar, untuk membantu lagi kepada Kwe E Cheng. Hugh Qian Jin benar-benar lihat, dia dapat bertahan, hanya segera ia menjadi kaget ketika kupinya mendengar beberapa teriakan beruntun serta suara tubuh tercebur ke air. Sebar Engkou, dalam gusarnya, sudah menghajar semua orang Tia Chiang Pang yang berada di dalam kendaraan air itu, membikin mereka kecemplung ke air deras. Hingga tidak peduli yang pandai berenang, orang-orang jahat itu jangan harap nanti lolos dari bahaya mampus kelelap. Hugh Qian Jin digelarkan Tia Chiang Sui Sing Piao, atau si tangan besi yang mengambang di muka air itu bukan berarti dia dapat berjalan di muka air seperti mengambang, itu diartikan lihainya ilmunya enteng tubuh, jangan kata di air deras demikian, sekalipun di air tenang di telaga, tidak dapat dia jalan ngambang. Maka itu sekarang, hatinya tidak tenang. Ia berkelahi sambil mundur. Kewalahan ia melayani Kwe E Cheng yang dibantu Oe Ye Yong. Untuk mencegah si nona menyerang ia dari belakang, ia berdiri membelakangi air. Secara begini ia mencoba bertahan. Oe Ye Yong berkelahi sambil memperhatikan lawannya yang tangguh ini. Sering ia melihat jago itu melirik ke kiri dan kanan. Ia menduga tentulah orang mengharap-harap datangnya lain perahu, ialah bantuan untuk pihaknya. Maka ia juga turut memasang. Mette, ia pikir, biarnya dia jago, dia bakal dikepung bertiga. Kalau kita gagal, sebenarnya kita ialah kantung-kantung nasi. Engkau di lain pihak telah berhasil menyapu semua orang Tia Chiang Pang. Ia membiarkan hanya satu orang, ialah si tukang pengemudi. Ia melihat bagaimana dua muda mudi itu belum bisa berbuat apa-apa terhadap Hiu Qian Jin, maka akhirnya ia menghampirkan mereka. Nona kecil, kau minggirlah ia kata kepada Oe Ye Yong. Ia tertawa dingin. Mari, kasihkan aku yang maju. Oe Ye Yong tidak puas sekali. Terang orang memandang enteng padanya. Tapi ia cerdik, ia lantas berpikir. Terus ia mendesak ketua Tia Chiang Pang itu. Hiu Qian Jin bisa menduga si Nona tentulah mau mundur mentaati kata-kata si Nyonya. Meski ia mengerti, ia toh tidak bisa berbuat apa-apa kecuali membela diri. Karena si Nona mendesak, Kue E Cheng tetap menyerang padanya. Oe Ye Yong bukan mundur sendirinya. Ketika ia mundur, ia menarik tangan baju kawannya seraya berkata, biarkan dia maju sendiri. Kue E Cheng heran tetapi ia mundur seraya membela diri. Engkau tidak memperdulikan sikap si Nona. Ia hanya menghadap Hiu Qian Jin. Dengan tertawa dingin, dia berkata, Hiu Pangcu, di dalam dunia Kangou, namamu terdengar cukup nyaring, maka aku heran untuk perbuatanmu yang hina-dina. Selagi aku tidur di rumah penginapan, tengah aku tidak tahu apa-apa, mengapa kau menggunai Hiu pulas dan dengan. Caramu itu kau membekuk aku? Bagus perbuatanmu itu ya. Kau telah dibekuk oleh orang sebawahanku, buat apa kau masih banyak bacot Hiu Qian Jin mengbalasi. Jikalau aku yang turun tangan sendiri, hanya dengan sepasang tangan kosongku, sepuluh sin So'an Chu pun dapat aku membekuknya. Engkau tetap bersikap dingin. Di dalam hal apa aku bersalah dari kamu kaum Tiac yang pengiatannya. Dua binatang cilik ini lancang memasuki Tiac yang hong, tempat kami yang suci, kata Hiu Qian Jin, kenapa kau menerimanya mereka di rawa lumpur hitam? Dengan baik-baik aku minta mereka diserahkan padaku, kenapa kau melindungi mereka dengan kau mendustai aku? Apakah kau sangka Hiu Qian Jin boleh dibuat permainan? Oh, kiranya itulah gara-gara dua binatang cilik ini katanya. Kalau kau mempunyai kepandayan, pergi punya banyak tempo akan campur tahu segala urusan tetek bengek begini. Lau Kui Hui lantas mengundurkan diri, ia duduk bersila di lantai perahu, sikapnya sangat tenang. Ia maju jadi si penonton harimau bertarung, akan menyaksikan orang roboh dua-duanya. Sikapnya nyonya ini mengherankan dua-dua Kui E. Cheng dan O. E. Yong dan Hiu Qian Jin. Itulah mereka tidak sangka. Engkau turun gunung dengan pikiran kacau. Ia mendongkol dan berduka, tidak dapat ia gampang. Gampang melampiaskan itu. Ia mendongkol sebab gagal ia membunuhi Teng Tai Su. Tidak tega ia melihat sikap tenang dari pendeta itu. Ia bersedih kalau ia membayangi kematian anaknya yang malang itu. Begitu ketika ia mondok di rumah penginapan, ia berlaku alpah, ia kena diasapi orang Tia Chiang Pang dan kena ditangkap karenanya. Di dalam keadaan biasa, tidak nanti ia kena dibekuk secara demikian. Ia juga tidak menyangka, di dalam bahaya, ia ditolongi O. E. Yong. Ia tetap mendongkol, maka itu, ia ingin biarlah muda-mudi itu dan Hiu Qian Jin mampus bersama. O. E. Yong berpikir cepat, baik, kami akan melayani dulu Hiu Qian Jin, habis itu baru kami nanti mengasih lihat sesuatu padamu. Ia lantas mengedipi matuk kepada Kuei E. Cheng, terus ia menerjang pula pada Hiu Qian Jin. Aksinya ini segera ditirusi anak muda. Begitulah bertiga mereka bergebrak pula. Engkau menonton, dengan asik. Ia melihat, meski ketua Tia Chiang Pang itu lihai, dia sukar bisa cepat-cepat merebut kemenangan. Ia bahkan melihat ketua itu mundur. Ia mau percaya, jago dari Tia Chiang San ini akhirnya bakal mampus atau terluka. Kuei E. Cheng pun melihat sikap lawannya itu, ia menduga orang lagi mencari akal. Di lain pihak ia berkhawatir untuk O. E. Yong, yang baru semibuh dan tidak selayaknya mengeluarkan banyak tenaga. Maka akhirnya ia kata, Yang Cie, baik kau beristirahat, sebentar kau maju pula. Nona itu menurut. Baik, sahutnya seraya ia mundur. Ia tertawa. Engkau mengiri menyaksikan eratnya perhubungan si pemuda dengan si pemudi, terutama perhatiannya si pemuda itu, hingga ia berpikir, dalam hidupku, kapannya pernah ada orang berbuat begini macam terhadapku. tiba-tiba dari mengiri, ia menjadi cemburu dari cemburu, hatinya menjadi panas. Mendadak ia berlompat bangun dan berkata dengan nyaring, dua lawan satu, apa itu namanya? Mari, mari kita berempat menjadi dua rombongan, satu ia lantas mengeluarkan dua batang bambu, tanpa menanti jawaban orang, ia berlompat menyerang Nona O. E. Y. yang menjadi mendongkol sekali. Perempuan gila yang lenyap hatinya ia. Mendamprat. Tidak heran elo obo antong tidak mencintaimu. Tapi ini cuma menambah kemurkaannya engkau, yang menyerang makin hebat. O. E. Y. Yong menjadi repot. Ia boleh lihai ilmu nyatah kau pang hoa tetapi ia kalah tenaga dalam, ia juga belum pulih kesehatannya, maka terpaksa ia menutup diri. Lebih sulit lagi, perahu itu bergerak keras tak hentinya disebabkan derasnya arus. Kwe E. Cheng sendiri tetap melayani Kyo Qian Jin, ia tidak bisa merebut kemenangan tetapi ia pun tidak kalah. Ketua Tia Chiang Pang menjadi heran tidak karu-karuan engkau membantu padanya. Tentu sekali, perubahan sikap sinyonya membuatnya ia girang. Dengan begitu dia jadi seperti tambah semangat, terus ia menyerang hebat. Ketika Kwe E. Cheng menyerang ia dengan jurus melihat naga di sawah, ia berkelit. Habis berkelit, segera ia membalas menyerang, dengan dua tangannya berbareng, tangan kanan dengan kejennya tangan kiri tangan kosong. Kwe E. Cheng tidak takut, ia menangkis dengan dua-dua tangan juga. Maka tangan mereka bentrok. Lantas mereka sama-sama menyerukan. Hektometer dan tubuh mereka mundur masing-masing tiga tindak. Hiu Qian Jin menahan diri dengan memegang tiang kemudi, dan kaki kiri Kwe E. Cheng terserimpat dadung, hampir dia terguling. Guna menjaga diri agar tidak diserbu, ia meneruskan lompat jumpalitan. Hiu Qian Jin menganggap inilah ketikannya yang baik, dia tertawa nyaring dan lama, lantas dia maju, Guna menyerang. Engkau tengah mendesak O. E. Yeong sampai si nona bernapas sengal-sengal dan peluhnya mengucur tatkala dia mendengar tertawanya ketua Tia Chiang Pang, dia kaget hingga mukanya beruhah, hingga lupa dia menarik pulang senjatanya yang kiri. O. E. Yeong melihat lowongan, lantas ia menyerang ke dada, menotok jalan darah Sinkiye. Engkau tidak menghiraukan itu, dengan tubuh terhuyung, dia menubruk ke arah Hiu Qian Jin sambil mulutnya berseru, kiranya kau. Ketua Tia Chiang Pang terkejut, apapun ia melihat muka bengis dari nyonya itu yang mulutnya dipentang, kedua tangannya dibuka. Sinyonya seperti mau menubruk buat menggigit atau menggerogoti orang. Kau mau apa berseru Qian Jin dalam herannya. Ia juga lompat ke samping. Engkau gagal sama tubrukannya yang pertama itu, dengan mulut bungkam, ia menubruk pula. Ia, seperti kalap. Kali ini ia mengajukan kepalanya, untuk menyeruduk. Qian Jin berkhawatir. Ia merasa, celaka kalau ia kena dipeluk perempuan yang telah seperti kalap itu. Ia juga berkhawatir melihat Kue E. Cheng merangsak. Maka untuk menolong diri, kembali ia berlompat minggir. O. E. Yeong segera menarik tangannya Kue E. Cheng, buat diajak berdiam di satu pinggiran. Dari situ mereka mengawasi Engkau. Mereka pun heran dan berkhawatir. Nyonya itu kalap seperti orang gila. Terus dia menubruk, mulutnya senantiasa berseru, giginya dipertontonkan. Terang dia ingin memeluk Qian Jin untuk digerogoti. Jagotia Chiang Pang itu menjadi kewalahan, ia selalu men berkelit. Beberapa kali tangannya kena terjamre tercakar, hingga tangannya itu berdarah-darah. Dalam khawatirnya, beberapa kali ia berseru, pembalasan, pembalasan. Apakah aku mesti terbinasa di tangan perempuan gila ini? Engkau mengulangi tubrukannya, sampai Hugh Qian Jin berada di dekat si tukang kemudi. Sekarang sinyonya matanya menjadi merah. Rupanya ia tahu, lawannya sangat lihai, sukar ia berhasil menubruk. Mendadak ia menyerang si tukang kemudi, hingga orang menjerit dan terjungkal ke air, menyusul mana, ia menendang tiang kemudi sampai tiang itu patah. Segera karena tak terkendalikan, perahu itu goncang keras, hanyutnya kacau. Oe Ye Yong kaget hingga ia mengeluh. Kalapnya Engkau bisa membuat mereka nanti kecebur ke air, mungkin bakal mati. Ia tidak tahu kenapanyonya. Itu menjadi kalap mendadak. Karena itu ia mainkan mulutnya, guna memanggil burungnya. Justru itu perahu melintang, segera membentur wadas, nyaring suaranya. Sebagai akibatnya, kepala peranu bocor. Hugh Chian Jin kaget, ia menginsyafi bahaya, maka ia pun menjadi nekat. Tetapi ia bukan menempur sinyonya kalap, ia hanya mengejut tubuhnya, untuk berlompat ke darat. Ia tidak sampai di tepian, ia kecebur, tenggelam ke dalam air. Tapi ia sadar, ia mencoba memegangi batu wadas, dengan berpegangan terus, ia melapai ke pinggiran. Ia telah kena menenggak air, toh ia tiba juga di pinggiran, di mana ia merayap naik ke darat, lalu dengan pakaian kuyuk, ia duduk beristirahat, matanya mengawasi keperau yang hanyut jauh, hingga nampak seperti satu titik hitam. Ia bergidik kalau ia ingat kalapnya yang kau. Binatang kemana kau hendak lari demikian, sinyonya mendamperat melihat musuhnya berlompat ke air. Ia juga ingin berlompat atas yang air lekas sekali, membuat perau lantas terpisah jauh dari ketua Tia Chiang Pang itu. Kue E Cheng menaruh belas kasehan, ia menjambak punggung sinyonya, untuk mencegah dia terjun, tetapi nyonya itu menyampok ke belakang. Maka pelok mukasi anak muda kena dihajar, sampai ia merasakan pipinya panas dan sakit, hingga ia berdiri menjublak. Oe Ye Yong pun heran, tetapi burungnya sudah datang maka ia memanggil, Engko Cheng, mari, jangan layani perempuan gila itu. Mari kita pergi. Kue E Cheng menoleh kepada si Nona, kemudian ia berpaling pula kepada Engko. Ketika itu air sudah merendam kaki mereka. Mendadak nyonya itu menekap mukanya dan menangis mengerung-gerung. Anak-anak dia sesambatan. Lekas, lekas Oe Ye Yong memanggil Engko Chengnya. Tapi Kue E Cheng bersangsi. Pemuda ini ingat pesanit Teng Tai Su untuk menjaga dan melindungi Engko. Maka ia teriak ke kawannya itu, yang jai lekas kau naik burung dan mendarat. Sebentar kau suruh dia terbang pula kemari menyambut aku. Sudah tidak keburu Oe Ye Yong kata, hatinya cemas. Lekas kau pergi Kue E Cheng mendesak. Kita tidak dapat menyianyikan pesanit Teng Tai Su. Mendengar penyahutan si anak muda, Oe Ye Yong turut bersangsi. Ia pun ingat pesan si pendeta dan ingat pertolongan orang kepadanya, tengah ia berdiam, mendadak tubuhnya bergoyang keras dan kupingnya mendengar suara nyaring. Nyata perahu mereka telah membentur satu batu besar, hingga air segera menerobos masuk ke dalam perahu itu, badan perahu juga melesak ke dalam air. Lekas lompat ke wadas Oe Ye Yong berteriak. Kue E Cheng pun mengerti bahaya, ia mengangguk. Ia segera menghampirkan engkau untuk memegang padanya. Kali ini sinyonya berdiam bagaikan orang linglung, dipegangi Kue E Cheng, dia tidak meronta, cuma matanya bengong mengawasi permukaan air. Mari berseru Kue E Cheng yang dengan tangan kanannya mengempit tubuh sinyonya dan berlompat. Oe Ye Yong turut berlompat. Mereka berhasil menginjak batu wadas itu, yang besar, hanya pakaian mereka telah basah kecipratan air. Ketika mereka menoleh, mereka mendapatkan perahu mereka sudah karam di pinggir wadas itu. Oe Ye Yong berdiri diam, melihat air, ia seperti kabur matanya. Itulah pengalaman sangat hebat untuknya, meskipun ia sebenarnya pandai berenang. Burung Raja Wali terbang berputaran di atasan mereka, burung itu tidak mau turun menghampirkan meski berulang-ulang Kue E Cheng memanggil. Terang binatang itu takut air. Kemudian Oe Ye Yong memandang juga kelilingan. Ia melihat sebuah pohon yang liu di tepian sebelah kiri, terpisahnya dari mereka kira sepuluh tombak. Ia lantas dapat akal. Engko Cheng, kau pegang tanganku, ia kata. Kue E Cheng tidak tahu orang hendak berbuat apa, ia pegang tangan kiri si nona. Mendadak Oe Ye Yong terjun ke air, terus dia seluluk. Pemuda itu kaget, ia lekas-lekas membungkuk dengan tangannya diulur panjang-panjang, sedang kedua kakinya dicantel di batu wadas. Dengan tangan kanan ia terus memegangi tangan si nona. Oe Ye Yong selulup untuk mengambil dadung layar, yang ia bawa kembali ke wadas. Ia menarik dadung hingga panjang 20 tombak lebih, ia mengutungi itu, kemudian ia memanggil burungnya, disuruh menkelok di pundaknya kiri dan kanan. Kue E Cheng membantui memegangi burung itu, yang sudah besar dan berat tubuhnya, ia khawatir si nona tak kuat memundaki kedua binatang piaraannya itu. Oe Ye Yong mengikat dadung ke kaki burung yang jantan, ia menunjuk ke pohon yang liu, untuk menitahkan burungnya terbang ke pohon itu. Burung itu mengerti, dia terbang ke pohon, setelah terbang memutari, ia terbang balik. Eh, aku menyuruh kau melibat dadung ini pada pohon, kata Oe Ye Yong. Burung itu tidak dapat dikasih mengerti, maka nona ini masgul. Hayo coba, kata Oe Ye Yong kemudian. Ia memberi contoh. Burung Raja Wali itu terbang pula, ia mesti terbang hingga 8 kali, baru dadung dapat dilibat di pohon. Baru sekarang si nona girang. Kue E Cheng pun girang, sebab ia mengerti maunya kawannya itu. Ujung yang lain dari dadung itu lantas diikat di wadas. Nah, Yang Cie, kau mendarat lebih dulu kata si pemuda selesai mengikat. Tidak, menyahut nona itu. Aku akan menanti kau. Biar dia naik lebih dulu. Engkau mengawasi muda-mudi itu, ia terus menutup mulutnya. Tapi sekarang ia sudah tenang, ia mengerti maksud orang, maka tanpa bilang apa, ia berpegangan pada dadung, untuk melapai naik, hingga di lain saat ia telah tiba di darat. Di masa aku kecil, inilah permainanku yang menarik hati, kata Oe Ye Yong. Kue E To Aya, aku hendak memberikan pertunjukan, harap kau mengasih hadiah biar banyak. Setelah berkata begitu, si nona menyambar dadung, untuk berdiri di atas dadung itu, habis mana, dia berlari-lari menyeberang melintasi air deras itu, tiba di pohon, untuk turun ke tanah. Kue E Cheng belum pernah meyakinkan ilmu jalan di atas tambang, ia tidak berani mencoba-coba, khawatir terpeleset dan jatuh ke air, dari itu ia mencontoh engkau, ia berpegangan pada dadung itu dan melapai. Sambil bergelantungan, ia mengawasi ke darat. Lagi beberapa tombak ia akan tiba di pohon, mendadak ia mendengar seruannya Oe Ye Yong, eh, kau hendak pergi kemana ia terkejut. Itulah seruan kaget. Seruan itu disebabkan engkau berjalan seorang diri, untuk meninggalkan mereka berdua. Kue E Cheng khawatir nyonya itu belum sadar betul, itulah berbahaya. Maka ia lekas-lekas melapai, belum sampai di cabang pohon, ia sudah lompat turun. Lihat, dia pergi seorang diri, kata Oe Ye Yong, tangannya menunjuk. Kue E Cheng mengawasi, hingga ia menampak engkau berlari-lari di tanah pegunungan, yang jalanannya banyak batunya dan sukar. Orang sudah pergi jauh, sulit untuk menyandaknya. Dia pergi seorang diri, pikiran dia was-was, inilah berbahaya, kata Kue E Cheng. Mari kita susul, ia berkhawatir, begitu juga Oe Ye Yong. Mari menyahut si Nona setuju. Hanya ketika ia mengangkat kaki, untuk berlompat, mendadak ia roboh sendirinya, jatuhnya duduk, kepalanya digoyang beberapa kali. Kue E Cheng mengerti Nona itu lemas sebab barusan dia memakai terlalu banyak tenaga. Kau duduk di sini, ia kata. Nanti aku yang menyusul sendiri. Aku akan segera kembali. Pemuda itu lari keras, tapi kapan ia tiba di tikungan tiga, ia bingung. Di situ Engkau tak terlihat, setahu dia mengambil jalanan yang mana. Tempat itu sunyi, rumputnya tinggi, hari pun sudah mendekati Maghrib. Oleh karena mengkhawatirkan O.E.Y. Yong terpaksa ia lari balik. Kesudahannya, satu malam mereka berdiam di tepi kali itu dengan menahan lapar. Pagi-pagi mereka sudah berjalan mengikuti tepian di mana ada sebuah jalanan kecil. Mereka mau mencari kuda dan burung api mereka, guna bersama-sama mencari jalan besar. Sesudah jalan setengah harian, mereka dapat mencari sebuah rumah makan. Lantas mereka singgah. Mereka membeli tiga ekor ayam, yang seekor dimatangi, untuk dimakan berdua, yang dua ekor untuk sepasang Raja Wali. Dua ekor burung itu makan sambil menklok di atas pohon kayu besar. Burung yang jantan baru makan separuh ayam itu ketika dia bersuara nyaring dan panjang, lantas makanannya dilemparkan, terus dia terbang ke utara. Yang betina pun terbang tinggi, setelah dia juga mengasih dengar suaranya, dia menyusul ke utara itu. Kelihatannya burung kita bergesar, kata Kwe E. Cheng. Mereka melihat apakah? Marilah kita lihat, kata Oe Ye Yong, yang terus melemparkan sepotong perak. Dengan lantas, mereka lari ke jalan besar, di sana mereka melihat burung mereka terbang berputaran, lalu menukik ke bawah, lalu naik pula, akan seterusnya terbang berputaran lagi. Mereka bertemu musuh kata Kwe E. Cheng. Mari. Pemuda itu lantas lari, si Nona mengikuti. Kira tiga li, mereka menampak di depan mereka sekumpulan rumah seperti dusun yang ramai, di atas itu kedua burung mereka masih terbang berputaran, agaknya mereka kehilangan sasaran yang mereka cari. Bar 68. Beradu diam. Sampai di luar dusun, Oe Ye Yong memanggil turun kedua burungnya, akan tetapi burung itu tetap berputaran, masih saja mereka mencari apa-apa. Entah dengan siapa mereka bermusuhan hebat. Kata Kwe E. Cheng heran. Lewat lagi sekian lama barulah kedua burung itu turun. Lantas ternyata kaki kiri yang jantan berdarah, di situ ada bekas bacokan golok, syukur kakinya tidak tertebas kutung. Pantas dia agaknya mendongkol. Muda-mudi itu kaget. Sebelah kaki burung yang jantan mencengkeram suatu barang hitam, setelah diperiksa, itulah kulit kepala orang, yang masih ada rambutnya, yang masih ada darahnya. Sembari memeriksa kulit kepala orang itu, Kwe E. Cheng berpikir. Burung ini dipelihara semenjak kecil, dia baik sekali, kata ia. Aku tahu mereka belum pernah melukai orang tanpa sebab. Kenapa sekarang mereka berkelahi sama orang? Mesti ada yang aneh, kata Oe Ye Yong. Mari kita cari orang yang kepalanya kehilangan kulitnya itu. Maka mereka mampir di dusun itu, untuk bermalam. Tapi dusun besar, banyak rumah dan penduduknya. Mereka membuat penyelidikan sampai sore tanpa ada hasilnya. Besoknya pagi, mereka mendapatkan kedua burung mereka membawa pulang kuda mereka. Hiat Niau tidak ada beserta. Mari kita cari, kata Oe Ye Yong, yang mengajaki kembali. Ia sangat sayang burungnya itu. Tapi Kwe E. Cheng berkhawatir untuk Ang Chit Kong, yang terluka dan entah ada di mana, sedang harian Pwe E. Tiong Chiu bakal lekas datang. Mereka mesti menghadirkan pibu di yang ia lau dikihin. Ia kata, perlu mereka lekas pergi ke timur. Oe Ye Yong dapat dikasih mengerti, ia suka turut. Demikian dia dengan naik kuda merah, mereka berangkat. Mereka melarikan kuda mereka keras dan burung mereka mengiringi dari udara. Oe Ye Yong senang sekali, di sepanjang jalan ia banyak omong dan tertawa, gemar ia bergurau. Ia jauh lebih gembira daripada yang sudah-sudah. Bahkan di waktu singgah, sampai jauh malam, ia masih tidak mau tidur, sedang kawannya, yang khawatir ia terlalu letih, menganjurkan ia beristirahat. Ada kalanya, sampai jauh malam, sambil bersilah di atas pembaringan, ada saja yang ia omongi sama si anak muda. Pada suatu hari tibalah mereka di tempat perbatasan sebelah selatan antara dua provinsi Chiatkeng dan Kengsou, di sini mereka mengasih kuda. Mereka lari satu harian hingga singgah di sebuah penginapan. Oe Ye Yong pinjam sebuah rantang rotan dari pelayan, hendak ia berbelanja di pasar. Kau sudah letih, kita dahar sembarangan saja di sini, kue E. Cheng mencegah. Aku hendak masak untukmu, berkata si nona. Apakah kau tidak sudah makan masakanku? Tentu aku suka hanya aku menghendaki kau lebih banyak beristirahat, kata si anak muda. Nanti, kalau kau sudah sehat betul, itu waktu masih ada tempo untuk kau masak untukku. Sampai aku sudah sehat betul, mengulangi si nona. Itu waktu. Ia telah bertindak di ambang pintu, baru sebelah kakinya, atau ia berhenti. Kue E. Cheng tidak tahu apa orang bilang, tetapi ia menurunkan naya dari lengan si nona. Ia kata, ya, sampai kita sudah dapat mencari suhu, baru kau masak, nanti kita dahar bersama-sama. Oe Ye Yong berdiam sekian lama, lalu ia kembali ke dalam, untuk merebahkan diri di atas pembaringan. Ia terus berdiam, rupanya ia kepulasan. Kemudian, datang saatnya bersantap. Pelayan telah menyajikan barang makanan mereka. Si pemuda membangun isi pemudi, untuk diajak berdahar. Nona itu bangun seraya berlompat turun. Ia tertawa. Engkoceng, kita tidak dahar ini, ia kata. Mai turut. Aku. Pemuda itu menurut, ia mengikuti. Mereka pergi ke pasar. Oe Ye Yong pergi ke sebuah rumah besar, yang temboknya putih dan pintunya hitam. Dia mutar ke belakang. Di sini dia lompat naik ke tembok, untuk ke pekarangan dalam. Si pemuda tidak mengerti, tetapi ia mengikuti terus. Oe Ye Yong berjalan hingga ke ruang depan, di mana ada api terang-terang, sebab tuan rumah tengah membuat pesta. Semua minggir berkata. Si nona sembari tertawa. Ia maju ke depan. Semua orang di medan pesta itu heran. Sama sekali ada 30 orang lebih yang terbagi atas 3 meja. Mereka itu saling mengawasi. Mereka heran mendapat orang adalah satu nona muda dan cantik. Oe Ye Yong menghampirkan satu tetamu yang gemuk, ia menjambak dan mengangkat tubuh orang, kakinya menggaet, maka robohlah si terokmok itu. Apa kamu masih tidak mau menyikir riatannya, sambil tertawa. Orang menjadi heran berbareng takut, mereka itu lantas jadi kacau. Mana orang? Mana orang tuan rumah berteriak-teriak. Dia heran, kaget dan berkhawatir dan mendongkol juga. Segera terdengar suara berisik, di situ muncul dua guru silat beserta belasan pengikutnya. Mereka itu membawa golok dan toya. Oe Ye Yong tidak takut, bahkan dia tertawa terus. Ketika ia menyambut kedua guru silat itu, sebentar saja ia dapat merobohkan mereka, terus ia menyerbu, merampas senjatanya belasan pengikut itu, hingga ruang pesta jadi sangat kacau. Cuan rumah jadi takut, dia hendak lari, tetapi dia dicekuk si nona, jenggotnya ditarik, lehernya diancam dengan golok. Dalam takutnya dia menekuk klutut, dengan suara gemetaran dan tidak lancar dia kata, Lita Ye Yong, Oh, nona, kau ingin uang, nanti aku sediakan, asal kau ampuni jiwaku. Siapa menghendaki uangmu? kata Oe Ye Yong tertawa. Mari temani aku minum. Cuan rumah itu ditarik jenggotnya, ia ketakutan, ia dam saja. Mari duduk, kata si nona, yang pun menarik tangan Kue Ye Cheng. Ia mengajaknya duduk di meja. Cuan rumah bersama cuan rumah itu. Kamu juga duduk, ia kata pada orang banyak, yang berkumpul di pojokan, bingung dan khawatir. Eh, kenapa kamu tidak mau duduk? Ia lantas menancap golok di meja, golok itu bekilauan. Semua tetamu itu ketakutan, dengan saling desak, mereka berebut maju, hingga kursi pada terlanggar terbalik. Kamu toh bukan bocah-bocah umur tiga tahun si nona menegur. Apa kamu tidak dapat duduk dengan rapi? Semua tetamu itu takut, mereka lantas berlaku tenang. Oe Ye Yong minum aratnya dengan gembira. Perlu apa kau memikin pesta? Ia tanya tuan. Rumah. Apakah kau kematian anggota keluargamu? Sebenarnya aku tambah anak, kata tuan rumah. Sekarang is tak terlalu takut lagi. Hari ini adalah hari ulang tahun satu bulan anakku itu dan aku mengundang sahabat dan tetangga-tetanggaku. Bagus kata si nona tertawa. Coba kau bawa keluar anakmu itu. Tuan rumah kaget, mukanya pucat. Ia takut anaknya dibunuh. Dengan membelalak, ia mengawasi pisau yang masih nancap di meja. Tapi karena takut, ia terpaksa menyuruh orang membawa keluar anaknya itu. Oe Ye Yong menggendong itu bayi, ia mengawasi muka orang. Ia pun memandang muka tuan rumah. Tidak mirip-miripnya, katanya. Jangan-jangan ini bukan anakmu sendiri. Cuan rumah itu likat berbareng berkhawatir, kedua tangannya bergemetaran. Semua tetamu merasa lucu tetapi tidak ada yang berani tertawa. Oe Ye Yong mengeluarkan sepotong uang emas berat kira lima tel. Ia serahkan itu kepada si babu pengasuh berikut bayinya seraya berkata, ini tidak berarti, hitung saja sebagai tanda metu dari nenek keluarnya. Semua orang merasa heran dan lucu. Dia orang luar dan menyebut dirinya nenek keluar sedang di ala satu nona remaja. Cuan rumah nampaknya girang. Mari, aku beri kau selamat satu mangkok kata Oe Ye Yong. Dan ia mengambil satu mangkok besar, ia isikan arak, ia tolak itu ke depan cuan rumahnya. Aku tidak kuat minum, maaf, kata cuan rumah itu. Mendadak si nona mengasih lihat rumen bengis. Tangannya pun menyambar jengkot. Kau minum atau tidak diatanya keras. Cuan rumah ketakutan, terpaksa ia menenggak arak itu. Nah, ini baru bagus kata si nona. Mari, sekarang kita main teka teki. Semua orang takut, maka apa yang si nona inginkan, lantas kejadian. Tapi mereka bangsa. Saudagar atau hartawan, tidak ada yang pandai main teka teki, si nona jadi sebal. Sudahlah katanya. Sementara itu cuan rumah roboh menggabruk. Dia tidak kuat minum tetapi mesti minum banyak arak. Si nona tertawa, ia dahar, kue e ceng menemani padanya. Akhirnya terdengar tanda jam satu malam, si nona mengajak kawannya pulang, cuan rumah dan tetamunya dibiarkan dalam bingung. Bagus tidak? Engko ceng oe ye yong tanya setibanya dipondokan. Ah, tidak karu-karuan kau membuat orang ketakutan, kata si anak muda. Sekarang ini aku mencari kesenangan untukku, aku tidak peduli orang lain ketakutan, kata si nona. Pemuda itu heran. Kata-kata itu mesti mengandung arti tetapi ia tidak sanggup menangkapnya. Aku hendak pergi jalan-jalan, kau turut tidak. Kemudian oe ye yong tanya. Di waktu begini mau pergi kemana lagi? Tanya si pemuda heran. Aku ketarik sama bayi tadi. Ingin aku memain dengannya, sesudah beberapa hari, baru aku akan membayarnya pulang. Eh, mana dapat? Kata kue e ceng heran. Tapi si nona tertawa, dia pergi keluar, dia melompat tembok pekarangan. Kue e ceng menyusul, ia menarik tangan orang. Yang cie, kau sudah main-main lama, apakah itu masih belum cukup? Tanyanya. Belum cukup, si nona menyahuti. Mari kau temani aku, kita main-main sampai puas benar. Lewat lagi beberapa hari bukankah kau bakal meninggalkan aku, kau akan pergi mengawini putri Goh Cimbaki? Tentu dia bakal tidak mengijankan kau bertebu pula sama aku. Kau tahu, waktunya aku berada bersama kau, lewat satu hari berarti kurang satu hari, maka itu satu hari tempo itu ingin aku bikin menjadi seperti dua hari, seperti tiga hari, ya seperti empat hari. Engkoceng, hari kita sudah tidak banyak lagi, maka malam juga aku tidak mau tidur, aku mau terus pasang ngomong dengan kau. Mengertikah kau sekarang? Bukankah kau tidak bakal mencegah aku pula atau menasihati aku untuk beristirahat? Kwe E. Cheng terbengong. Baru sekarang ia mengerti perubahan sikap nona ini, sikap yang luar biasa itu. Si nona jadi tak ingin berpisah darinya. Tempo yang pendek hendak dibikin panjang dengan pertemuan lama, tak siang tak malam. Ia memegang ratangan nona itu, ia merasa kesehan, ia mencinta. Yang jie, otaku memang tumpul, katanya. Sebegitu jauh aku tidak mengerti maksudmu. Aku. Aku. Ia berdiam tak dapat ia berkata terus. Ia tidak tahu mesti mengatakan apa. Oe Ye Yong bersenyum. Dulu hari ayah mengajarkan aku membaca banyak syair, yang mengenai kedukaan dan penasaran. Katanya. Aku kira itu disebabkan ayah berduka karena mengingat ibuku yang telah meninggal dunia itu, baru sekarang aku ketahui, hidup di dalam dunia ini, orang benar banyak lelakonnya, sebentar girang, sebentar bersusah hati. Malam itu bulan sisir, udara terang, hawa pun adem. Angin meniup halus. Kue E. Cheng jadi berpikir. Ia tidak menyangka si nona mencintai ia demikian rupa. Sekarang ia mengerti akan kelakuan luar biasa nona itu selama beberapa hari yang paling belakangan ini. Bagaimana kalau kita berpisah nanti pikirnya? Yang dia cuma ditemani ayahnya, apa tidak kesepian ia berdiam seorang diri di Tohoatu? Dan bagaimana lagi nantinya, kalau ayahnya telah menutup mata? Tidakkah ia akan ditemani hanya hamba-hamba gagu? Mana dia bisa merasa senang-senang? Mengingat begitu, hati pemuda ini menjadi kecil. Ia pegangi keras tangan si nona, ia menatap mukanya. Yang Cie, katanya, biar langit ambruk, akan aku menemani kau di Tohoatu. Tubuh si nona bergemetar, ia mengangkat kepalanya. Apa katamu? Ia tanya. Aku tidak memperdulikan lagi Jenghis Khan atau Gocin Baki, menyahut si anak muda. Seumur hidupku, akan aku menemani kau saja. Ah, kata si nona dan ia nyelundup ke dadanya si anak muda. Kwe E Cheng merangkul. Sekarang ia merasa hatinya lega. Bagaimana dengan ibumu si nona tanya selang sesaat? Aku akan pergi menyambutnya untuk diajak ke Tohoatu, sahut si anak muda. Apakah kau tidak takut pada Jebe, gurumu dan Tuli serta sekalian saudaranya, semua pangeran itu? Mereka semua baik terhadapku tetapi aku tidak dapat memecah dua hatiku. Bagaimana dengan ke-6 gurumu dari Kang Lam serta Matotiyang, KHU Totiyang dan lainnya lagi? Pasti mereka bakal gusar tetapi perlahan-lahan saja aku akan minta maaf mereka. Yang Cie, kau tidak mau berpisah dari aku, aku juga tidak mau berpisah dari kau. Aku ada punya akal, berkata si nona tiba-tiba. Kita bersembunyi di Tohoatu, untuk selamanya kita jangan berlalu dari situ. Ayah Pandaya mengatur hingga pulau itu tertutup untuk orang lain, taruh kata mereka dapat mendatangi tetapi tidak nanti mereka dapat mencari kau. Kwe E. Cheng menganggap akal itu tidak sempurna, ia hendak mengutarakan pikirannya itu atau mendadak ia memasang kupinya. Ia mendengar tindakan kaki di tempat belasan tombak, tindakan dari dua orang yang biasa berjalan malam, datangnya dari selatan, tujuannya utara. Ia pun dapat mendengar perkataan satu di antaranya, Elo Obo Antong telah kena terjebak Feng Toako, kita jangan takuti dia lagi. Mari lekas. Juga Oe Ye Yong mendengar sama seperti si anak muda. Kedua mereka tidak berniat memikir apa juga, ingin mereka menyenangi hati, tetapi disebutnya nama Elo Obo Antong membuatnya mereka itu berdua berjingkrak berbareng, dengan serentak mereka lari untuk menyusul dua orang itu. Orang-orang yang belum dikenal itu berlari-lari tanpa mengetahui yang mereka lagi dikuntit. Mereka lari terus hingga 5-6 li di belakang dusun itu. Tempo mereka membelok ke sebuah tikungan, dari sebelah depan lantas terdengar suara yang berisik sekali serta cacian. Dengan mempercepat larinya, Kue E Cheng dan Oe Ye Yong lantas sampai di tempat tujuan. Dengan lantas mereka menjadi terkejut dan heran. Mereka telah melihat Chiu Pek Tong lagi duduk bersilah di tanah, tubuhnya tak bergerak, entah dia masih hidup atau sudah mati. Dan di depannya, duduk bercokol juga, ada seorang pertapaan sebagaimana dia kenali dari jubahnya. Dialah Leng Tha Siang Jin si pendekta bangsa Tibet. Di samping Chiu Pek Tong ada sebuah gua gunung yang mulutnya kecil, yang tiba muat tubuh satu orang dengan orang itu mesti masuk sambil membungku. Di luar gua ada enam orang, ialah mereka yang suaranya berisik itu. Mereka berani membuka mulut tetapi takut masuk ke dalam gua, seperti juga di dalam situ ada suatu makhluk yang dapat mencelakai orang. Kwe E Cheng khawatir Chiu Pek Tong telah menjadi korbannya si Feng To Ako, sebagaimana tadi ia mendengar perkataannya orang, karena itu hendak ia lantas maju mendekati. Oe Ye Yong melihat sikap kawannya, ia mencegah sambil menarik tubuh orang. Sabar, kata si Nona. Mari kita memeriksa dulu dengan teliti. Kwe E Cheng dapat dicegah maka berdua mereka mengumpatkan diri. Dengan begitu mereka jadi bisa melihat tegas rombongan orang itu, yang kebanyakan ada kenalan-kenalan lama, ialah Som Sian Laok Aini Ma Chu Ong, Kwe Ye Bu Liyong Ong Si Tong Tian, Cian Chiu Jintou Feng Lian Hou dan Sem Tau Kau Kau Tong Hei. Dua lagi ialah si orang tukang jalan malam yang tadi, mereka ini tidak dikenal. Oe Ye Yong merasa semua orang itu bukan tandingannya dia serta Kwe E Cheng. Dua orang baru itu juga tidak usah dikhawatirkan. Tapi ia masih melihat ke sekitarnya. Di situ tidak ada orang lain. Maka ia kisiki kawannya, dengan kepandainya Elo Obo Antong, beberapa orang ini pastilah tidak bisa berbuat sesuatu atas dirinya, maka itu, menurut sangkaanku, mesti di sini ada si Tok Ao Yang Hong. Entah dia bersembunyi di mana. Si Nona lantas hendak mencari tahu atau ia mendengar suara tak sedap dari Feng Lian Hou. Binatang, jikalau kau tetap tidak keluar, aku nanti ukup kau dengan asap. Dari dalam gua, ke dalam mana ancaman Lian Hou diberikan, terdengar jawaban yang berat dan angker, kau mempunyai kepandain bawa apa, kau keluarkan saja. Kwe E. Cheng terkejut. Ia mengenali suara gurunya yang nomor satu, yaitu Hui Tian Pian Ho Kuatin Oke Si Kelelawar Terbangkan Langit. Sekarang ia tidak. Ingat lagi kepada Ao Yang Hong, lantas ia berseru, suhu, muridmu datang suaranya itu disusul sama lompatannya yang pesat, hingga ia muncul sambil berbareng mencekuk punggungnya Hau Tong Hei, tubuh siapa lantas dilemparkan. Munculnya si anak muda membuatnya pihak Tong Hei menjadi kaget. Feng Lian Hou berdua si Tong Tian lantas maju menerjang, sedang Nio Chu Ong pergi ke belakang orang, untuk membokong. Kuatin Oke di dalam gua pun turut bekerja. Ia rupanya melihat perbuatan si orang si Nio, ia lantas menyerang dengan sebatang tokleng atau lengkap beracun. Chu Ong terkejut, dia berkelit sambil tunduk, tidak urung kondenya kena tersambar hingga beberapa juir rambutnya putus. Ia kaget bukan main. Ia tahu senjatanya Tin Oke itu beracun, sebagaimana dulu hari hampir saja Feng Lian Hou terbinasa karenanya. Maka ia berlompat ke samping seraya meraba kepalanya. Ia berlega hati ketika ia mendapat kenyataan kulitnya tidak terluka. Ia lantas mengeluarkan senjata rahasianya, Paku Tau Kut Jiam, terus ia jalan mutar ke kiri gua, maksudnya untuk menyerang ke dalam gua secara diam-diam, guna membokong musuh yang ada di dalam itu. Ia baru menggeraki tangannya atau ia merasakan lengannya kaku, Pakunya lantas saja jatuh dengan menerbitkan suara nyaring. Pengah ia bingung, ia mendengar suara tertawanya seorang nona yang terus berkata, lekas berlutut. Kawakan merasai tongkat lagi. Nio Chu Ong berpaling. Ia melihat O E Ye Yong dengan tongkat di tangan, berdiri sambil tertawa ha-ha-hi-hi. Ia kaget berbareng girang. Pikirnya, kiranya tongkat Ang Chit Kong jatuh di tangannya dia ini dengan segeranya. Mengerjakan dua tangannya berbareng, tangan kiri melayang ke pundak si nona, tangan kanan menyambar ke tongkat yang ia hendak rampas. Dengan lincah, O E Ye Yang berkelit dari sambaran tangan kiri itu. Ia tidak menarik tongkatnya, ia sengaja memberinya ketika hingga ujung tongkat itu kena dipegang perampasnya. Chu Ong girang bukan main. Dilantas menarik dengan keras, di dalam hatinya dia kata, jikalau dia tidak melepaskan maka tubuhnya bakal ketarik bersama. Benar saja tongkat itu kena ketarik, tetapi cuma sedetik, cekalannya lolos sendirinya. Sebab selagi ia menarik dan si nona mengikuti, mendadak nona itu mendorong dengan kaget, hingga terlepaslah cekalannya. Tengah ia terkejut, tahu-tahu tongkat itu sudah berbalik, melayang ke kepalanya. Ia kaget melihat tongkat itu berkelebat. Dasar ia lihai, ia lantas menjatuhkan diri, berguling jauh satu tombak. Ketika ia sudah berdiri pula, ia menampak si nona berdiri dan mengawasi ia dengan bersenyum. Kau tahu apa namanya jurus ini si nona tanya, tertawa. Kau telah kena aku kemplang satu kali, kau tahu kau telah berubah menjadi apa? Dulu hari pernah Neo Chu Ong merasa lihainya tongkat itu, dia dibuatnya angcitkong mati dan hidup pula, maka juga meski sang tempo telah lama lewat, dia masih ingat itu dan merasa jerih. Sekarang dia merasakannya pula, meski tidak hebat, tahu hatinya terkesiap, dia menjadi jerih. Justru itu dia melihat si tongtian dan fenglian hou tengah terdesak hebat, mereka itu cuma dapat memelah diri, dia lantas berseru dan memutar tubuh, untuk mengangkat kaki. Si tongtian kena disikut kue e seng, dia terhuyung tiga tindak. Meneruskan serangannya, tangan kiri si anak muda melayang kepada fenglian hou. Dia ini tidak berani menangkis, dia berkelit. Tapi dia kalah gesit, tangan kanan anak muda itu kena menyambar lengannya, yang terus dicekal keras. Dia bertubuh keit dan kecil, dengan gampang tubuhnya itu kena diangkat, hingga kedua kakinya seperti bergelantungan di udara. Sambil mengangkat tubuh orang kue e seng mengepal tangan kirinya, siap sedia meninju dada orang tawanannya itu. Lian hou melihat itu, dalam takutnya dia berseru menanya, hari ini bulan ke-8 tangga berapa? Apakah kau bilang tanya si anak muda tercengang? Kau memegang kepercayaan atau tidak lian? Hou tanya. Apakah kata-katanya satu laki-laki tak? Masuk hitungan? Apakah kau bilang sambil menegasi, kue e seng masih mengangkat tubuh orang? Bukankah janji kami ialah pwe e cap go, kata Lian hou? Bukankah janji pertandingan kita di yang ialah uri kihin pada tanggal 15 bulan 8 itu? Dan tempat ini bukannya kota kihin dan sekarang bukannya harian Tiongqiu. Bagaimana dapat kau mencelakai aku? Kue e seng pikir perkataan orang itu benar juga, ia hendak melepaskan atau mendadak ia ingat suatu apa. Kamu bikin apa atas dirinya Tua Kociu Pek Tong ia tanya. Dia sekarang lagi bertaruh sama lengta siang jin, menyahut Lian hou. Mereka bertaruh, siapa bergerak paling dulu, dialah yang kalah. Urusan dia tidak ada hubungannya sama aku. Kue e seng mengawasi dua orang yang duduk di tanah itu, pikirnya, kiranya begitu lantas ia menanya keras, Tua Suhau, adakah kau baik? Itulah pertanyaan untuk kuatin Oke, gurunya yang nomor satu. Hektometer jawab Hui Tian Pian Hock dari dalam gua. Sampai di situ, pemuda ini lantas melepaskan cekalannya sambil ia terus menolak dada orang. Pergilah ia mengusir. Feng Lian Hou tidak keroboh, karena ia terus berlompat. Ketika kedua kakinya telah menginjak tanah, ia berpaling ke arah kedua kawannya, si Tong Tian dan Nio Chu Ong, maka ia mendapatkan mereka itu sudah pergi jauh. Selaka, manusia tidak ingat persahabatan ia mencaci di dalam hatinya. Lantas ia memberi hormat kepada Kue E Cheng Seraya membilang, nanti tujuh hari kemudian, kita mengadu kepandayan pula Dian Ia Lau untuk memastikan kalah menang setelah beraksi. Begitu ia memutar tubuhnya, dengan menggunai ilmu enteng tubuhnya. Ia lantas mengangkat kaki. Itu waktu Oe Ye Yong telah menghampirkan Chiu Pek Tong dan Leng Tai Xiang Jin. Dua orang itu saling mengawasi dengan matanya masing-masing terbuka lebar, tidak ada yang mengedip atau menoleh. Ia lantas ingat perkataannya dua orang yang berjalan malam itu bahwa Pek Tong telah kena ditipu Lian Hou, sekarang ia membuktikan itu. Pasti, karena jari. Kepada Pek Tong, jago tua itu telah dipancing kemurkaannya diadi-adu dengan Leng Tai Xiang Jin, dengan kera adunya mereka men diam-diam. Dengan kera begitu juga, Pek Tong jadi dibikin tidak dapat berkutik, hingga mereka itu leluasa mengepung kuatin oke. Pek Tong gemar bergurau, ia pun polos, gampang saja dia kena diperdayakan, maka juga meski di sampingnya orang bertempur hebat dan mengacau, dia tidak mengambil mumat, dia terus mengadu diam dengan Leng Tai, si pendeta dari Tibet. Dia berduduk tegar, maksudnya yang utama ialah mengalahkan Leng Tai. Halo Obo Antong, aku datang kata Oe Ye Yong. Pek Tong mendengar itu, tetapi dia takut kalah, dia berdiam saja. Dengan bertaruh begini kamu menyanyiakan waktu, kata si Nona. Lagi satu jam juga, belum tentu kamu ada yang menang atau kalah. Mana itu menarik hati. Begini saja. Aku yang menjadi wasitnya. Aku akan mengitik kamu, mengitiknya sama, lantas aku mau lihat, siapa yang tertawa paling dulu. Siapa yang tertawa, dialah yang kalah. Sebenarnya Pek Tong sudah habis sabar, bahwa ia toh tetap berdiam saja, ia penasaran kalau ia sampai kalah, sekarang mendengar usulnya si Nona, ia akur. Tapi ia tidak mau mengasih tanda akan kesetujuannya, sebab kalau ia menepi atau bergerak ia kalah. Oe Ye Yong tidak menanti jawaban, ia mendekati mereka, ia memernahkan diri dari di antara mereka itu, lalu ia mementang kedua tangannya, dengan berbareng ia menotok ke jalan darah si Yau Yau Hiat mereka itu, ia lawat tertawa. Ia tahu Pek atau menang unggul dari Leng Tai, ia tidak berlaku curang. Kesudahannya totokannya itu membuatnya heran. Pek Tong memang tetap bercokol, tetapi anehnya, Leng Tai pun berdiam saja, pendeta itu seperti tidak merasakan apa-apa dia seperti tidak menggubrisnya godaan itu. Heran pendeta ini, pikir si Nona. Nyata dialihai ilmunya menutup jalan darahnya. Jikalau aku, tentulah aku sudah tertawa terpingkal-pingkal, ia penasaran, maka ia menotok pula, kali ini dengan terlebih keras. Ciu Pek Tong mengumpul tenaga dalamnya, ia menentang totokannya Oe Ye Yong. Segera ia menjadi haran. Ia mendapat kenyataan tenaganya si Nona menjadi besar sekali. Ia melawan terus, ia bertahan, tetapi ia kewalahan. Di akhirnya, ia melepaskan perlawanannya, sambil berlompat bangun, ia tertawa berkah-kahkan. Kemudian ia kata, eh, eh pendeta, kau hebat. Baiklah, Elo Obo Antong menyerah kalah. Oe Ye Yong menjadi menyesal. Ia tidak menyangka Pek Tong begitu gampang saja mengaku kalah. Pikirnya, kalau tahu begini, aku tidak mengganggu dia, aku hanya mengeraskan totokanku kepada si pendeta. Maka ia lantas menghadapi Leng Tai dan berkata, kau sudah menang, nonamu tidak menginginkan jiwamu. Lekas mabur. Leng Tai tidak menyahuti, dia duduk tetap. Hi, siapa kesudian menontoni macam tololmu ini membentak si Nona seraya tangannya menolak. Kau berpura-pura mampus. Oe Ye Yong menolak dengan perlahan, tetapi tubuh si pendeta yang besar dan gemuk itu roboh terguling. Dengan tiba-tiba, robohnya dengan tangan dan kakinya tidak bergerak, seperti tadi dia bersilah. Si Nona terkejut, juga Kwe E Cheng dan Pek Tong. Apakah ini disebabkan ilmunya menutup jalan? Darah tanya Oe Ye Yong. Apa ilmunya itu belum sempurna, maka ia gagal bertahan dan menjadi kaku terus-terusan dan mati sendirinya. Ia lantas menaruh tangannya di depan hidung pendeta itu, ia merasakan hawa tarikan napas yang biasa, ia menjadi heran mendongkol dan lucu. Elo obo antong, kau terpedayakan, kau tidak tahu ia kata sambil tertawa pada Pek Tong. Sungguh manusia tolol. Apa kau bilang tanya si orang tua, matanya dipentang lebar. Si Nona tertawa. Kau bebaskan dulu dia dari totokan jalan darah, baru kita bicara pula sahutnya. Si tua jenaka itu melengat, tetapi ia membungkuk kepada Leng Tai Siang Jin tubuh siapa ia lantas raba-raba, usap sana dan usap sini, ia juga menepuk-nepuk. Dengan begitu ia menjadi mendapat kenyataan, si pendeta telah ditotok seluruh jalan darahnya. Ia lantas berjengkrak dan berseru-seru, tidak, tidak, inilah tidak masuk hitungan. Tidak masuk hitungan apa Oe Ye Yong menegasi? Dia ini dipermainkan konconnya, kata Elo Oboan. Tongh, sesudah dia duduk tadi, konconnya totok dia. Hingga dia jadi duduk tegak tanpa bisa berkutik. Dengan begitu, meski kita bertaruh sampai lagi tiga hari dan tiga malam, dia pasti tidak bakal kalah. Ia berbalik pula pada si pendeta, yang rebah melengkung di tanah. Ia kata, mari, mari. Mari kita mulai mengadu pula. Sementara itu, hati Kwe E Cheng menjadi lega. Ia melihat orang tidak kurang suatu apa, bahkan sehat sekali. Maka ia tidak sudi mendengari ocehan orang lebih lama. Ia ingat kepada gurunya. Dari itu ia lantas lari ke dalam gua. Pek Tong sendiri lantas menolongi Leng Tai Siang Jin, yang ditotok bebas, sembari menolongi, masih ia mengoceh tak hentinya. Mari, mari kita bertaruh pula. Mana guruku Oe Ye Yong tanya dingin kepada orang tua berandalan itu? Kau buang ke mana guruku itu? Ditanya begitu, Pek Tong terkejut hingga dia berteriak, lantas dialari ngiprit ke arah gua, hingga hampir saja dia saling tabrak sama Kwe E Seng, yang keluar dari dalam gua itu sambil memperpayang gurunya. Tiba di luar anak muda ini berdiri menjublak. Ia melihat Kwa Tin Oke, gurunya yang paling tua itu, melibat kepala dengan sabuk putih, bajunya baju putih juga. Suhu, apakah kau sedang berkabung? Akhirnya ia menanya heran. Jia Suhu dan yang lainnya mana? Tin Oke tidak menyahuti, hanya ia mengangkat kepalanya memandang langit. Dengan lantas ia mengucurkan air mata. Kwe E Seng heran dan kaget, sampai ia tidak berani lantas mengulangi pertanyaannya. Ketika itu Pek Tong sudah muncul pula dari dalam gua, ia memperpayang satu orang yang tangannya yang kiri mencekal cupu-cupu arak, tangannya yang kanan memegang daging ayam sebelah potong, sedang mulutnya menggigit satu paha ayam juga. Dialah Kiyu Chi Ye Sin Kaya Angcit Kong. Oe Ye Yong dan Kwe E Cheng menjadi girang sekali. Suhu mereka memanggil. Justru itu Kwa Tin Oke, dengan romannya yang bengis, menghajar Nona Oe Ye dengan tongkat besinya. Oe Ye Yong sedang bergirang sekali, ia tidak menyangka yang ia bakal diserang. Itulah satu jurus dari Hok Motung Hoat yaitu ilmu tongkat menakluki iblis, yang Tin Oke sengaja menciptakannya di gurun pasir, untuk melawan Bwe E Tiao Hong. Sebaliknya Kwe E Cheng melihat itu. Bukan main kagetnya murid ini. Tidak ada tempo lagi untuk mencegah dengan mulut, terpaksa si anak muda mengulur tangan kirinya, guna menyampok tongkat itu, sedang dengan tangan kanannya, ia menyambar ujungnya, guna membuat tongkat itu tidak jatuh. Dalam kesusu, ia menggunai tenaga besar. Inilah hebat untuk Kwa Tin Oke. Dia tersampok dan tertarik, dia tidak dapat mempertahankan dirinya, tongkatnya terlepas, tubuhnya terpelanting jatuh. Kembali Kwe E Cheng menjadi kaget. Suhu ia berseru seraya menubruk, guna. Mengasih bangun gurunya itu. Mulutnya Kwa Tin Oke mengeluarkan darah, sebab dua buah giginya copot, sedang mukanya bengkak akibat jatuhnya itu. Untuk kau katanya ketika ia mengambil kedua buah giginya itu dan menyerahkannya kepada muridnya. Tangannya berlepotan darah. Kwe E Cheng menjatuhkan diri di depan gurunya itu. Teocu salah, Suhu, ia kata. Silahkan Suhu menghukumnya. Untukmu kata pula si guru, tangannya tetap dilonjorkan. Suhu, murid itu kata pula sambil menangis. Ciu Pektong menyaksikan kejadian itu, yang ia anggap lucu, maka ia tertawa dan kata, semenjak dulu adalah guru yang menghajar murid tetapi hari ini murid menghajar guru. Bagus-bagus ia tidak memperdulikan lagi bahwa ia justru membuat hati Tin Oke menjadi makin panas. Karena sang murid tidak mau menerima giginya itu, Tin Oke lantas menelan itu. Bagus, bagus kembali Pektong berseru-seru dan bertepuk tangan. Oe Ye Yong bingung. Ia tidak tahu kenapa Tin Oke hendak membinasakan padanya. Ia mendekati Cip Kong tangan siapa ia cokal. Biar bagaimana juga Teocu tidak berani melawan Suhau, kata Kwe E Cheng mengangguk-angguk. Barusan Teocu kesalahan tangan, maka itu harap Suhu menghukum padaku. Suhu. Suhu membentak sang guru. Siapa gurumu? Kau mempunyai pemilik dari Toho Atu sebagai mertuamu, perlu apalagi kau dengan gurumu. Kang Lam Cip Ko Aicetek kepandayanya, mana tepat dia menjadi gurunya Kwe E Toaya. Kwe E Cheng semakin menyesal, ia mengangguk-angguk pula. Hebat sekali kemurkaan guru itu hingga Oe Ye Yong Su disebut-sebut sebagai mertuanya dan ia pun disindir Toaya atau tuan besar. Ang Cip Kong tidak dapat mengawasi saja. Kwe Tai Hiap, ia berkata, di antara guru dan murid, keterlepasan tangan adalah hal yang umum. Oleh karena itu, aku harap kau maafkan muridmu ini. Barusan anak Ceng menggunai jurus dari ilmu silat ajaranku si pengemis tua, akulah yang bersalah, disini aku hatur maaf kepadamu. Pengemis itu benar-benar menjurah kepada jago Kang Lam itu. Mendengar Cip Kong berkata demikian, Pek Tong pikir ia pun baik terbicara. Maka ia kata kepada Hau Tian Pian Ho, kuatai hiap di antara guru dan murid, keterlepasan tangan adalah yang umum sekali, karena sambaran saudara Kwe Barusan kepada tongkatmu adalah sambaran ajaranku, disini aku si Elo Obo Antong matur maaf padamu. Dan ia pun menjurah dalam. Dalam murkanya itu, Tin O Kai menganggap orang mengejek ia, ia bukan saja mendongkol pada si tua yang doyan bergurau ini, ia juga menganggapnya Ang Cip Kong mau men gila terhadapnya. Maka itu dengan sengit ia kata, kamu tongsia dan sitok, lem, te-e dan pakei, kamu semua sangat mengandalkan kepandayan kamu, kamu menganggap kamu dapat malang melintang di kolong langit ini, akan tetapi di mataku, perbuatan kamu semua banyak yang tak pantas, maka akhirnya nanti mesti buruk adanya. Pek Tong heran. Eh, apakah salahnya lem te-e hingga kau membawa-bawa dia ia tanya. Oe Ye Yong melihat suasana buruk sekali, kalau ia diam saja, si tua bangka berandalan ini bisa mengacau hebat, karena dalam murkanya itu, Tin O Kai mesti dibikin sabar dan bukannya dikocok, maka itu ia lantas menyelak. Ia kata, Elo Obo Antong, burung wanyoh mau terbang berpasangan datang mencari kau, apakah kau tidak mau lekas-lekas pergi melihat dia? Pek Tong kaget hingga ia lompat berjingkrak. Apa ia menanya? Dia ingin bersama kau di musim dingin di dalam tempat yang tersembunyi mandi baju merah, kata pula si nona. Pek Tong menjadi terlebih kaget lagi. Di mana? Di mana ia tanya berulang-ulang. Di sana sahut Oe Ye Yong, tangannya menunjuk ke arah selatan. Di sana? Lekas kau pergi cari dia. Untuk selama-lamanya aku tidak akan menemui dia pula berseru Pek Tong. Nona yang baik, apa juga kau boleh menitahkannya kepadaku asal kau jangan membilangi dia bahwa aku berada di sini. Tanda seru belum berhenti suaranya, dia sudah lari ke utara. Kau ingat perkataanmu ini ialah janjimu kata Oe Ye Yong. Kalau Elo Obo Antong sudah mengatakan, dia tidak nanti menyesal kata Pek Tong dari jauh, lalu dia lenyap dari pandangan matanya si nona. Maksudnya Oe Ye Yong ialah memperdayakan si tua jenaka itu pergi mencari engkau. Siapa tahu, Pek Tong takut bertebu sama nyonya itu, dia bahkan kabur. Tapi biar bagaimana, orang toh telah menyingkir, maka lega juga hatinya nona ini. Kwe E Cheng masih berlutut di depan gurunya, ia masih minta diberi hukuman. Sambil menangis ia berkata pula, buat guna Teocu, suhu bertujuh telah pergi jauh ke gurun di utara, tempat yang bersengsara, maka itu biarpun tubuh Teocu hancur lebur, sukar untuk Teocu membalas budi suhu semua. Tanganku ini bersalah, baiklah Teocu tidak menginginkannya pula. Dengan tangan kanannya, si anak muda mencabut pedangnya, dengan itu ia menebas tangannya yang kiri, tetapi kuatin oke menangkis dengan tongkatnya, hingga kedua senjata bentrok keras, lelatu apinya munkrat, tangan si guru dirasakan sakit. Itulah bukti yang muridnya itu benar-benar mau mengutungi tangannya itu. Maka lantas ia berkata, baiklah. Sekarang aku ingin kau melakukan sesuatu titahkan saja, suhu, tidak nanti Teocu membantah. Kwe E Cheng bilang, jika kau menampik, lain kali jangan kau bertebu pula padaku kata si guru. Biarlah perhubungan kita putus bagaikan ditebas. Teocu akan melakukan itu dengan sungguh-sungguh, kata Kwe E Cheng, kalau tidak sampai mati baru Teocu berhenti. Tin oke membanting tongkatnya ke tanah. Kau kutungi kepalanya Oe Ye Laosia serta kepala gadisnya ia bilang keras. Bukan main kagetnya Kwe E Cheng. Itulah titah sangat hebat, yang ia tidak sangka. Suhu serunya. Suhu tanda seru bagaimana tanya si suhu bengis. Entah kenapa Oe Ye Laosia bersalah kepada suhu? Hektometer. Hektometer mengejek si guru. Aku mengharap Tian memberikan ketika sejenak saja untuk aku bisa melihat, asal aku bisa melihat mukamu binatang cilik yang bongin Kwe E Gie dia mengangkat pula tongkatnya, niat menyerang. Bukan main sedihnya Kwe E Cheng, yang dikatakan bongit Kwe E Gie, tidak mengenal budi. Ia melihat tongkat mengancam. Ia tidak berkisar, tidak berkelit. Oe Ye Yong terkejut, apapula ketika ia mendapatkan si pemuda berdiam saja. Menolong dulu, itulah perlu pikirnya. Maka ia menggeraki tongkatnya, dengan jurusnya anjing jahat menghadang jalanan. Tongkatnya Tin Oke tidak mengenai sasarannya. Bukan main mendongkolnya ketua Kang Lam Cip Ko Ai ini. Tangkisan si nona membuatnya terhuyung, meski ia tidak jatuh. Dua kali is menumbuk dadanya sendiri, lantas dialari ke arah utara. Suhu. Suhu Kwe E Cheng berteriak-teriak memanggil. Apakah Kwe E To Aya menghendaki jiwa tuaku guru itu tanya? Kwe E Cheng tercengang. Ia tidak berani mencegah pula. Ia menunduki kepala. Maka itu ia cuma bisa mendengar suara tongkat besi mengenai tanah atau batu, makin lama makin jauh, makin jauh, makin samar, lalu lenyap. Ia ingat budinya guru itu ia menjatuhkan diri di tanah dan menangis menggerung-gerung. Sambil menuntun tangan Oe Ye Yong, Cip Kong menghampirkan muridnya itu. Dua-dua kuatai hiap dan Oe Ye Laosya mempunyai tabiatnya sendiri-sendiri yang sangat luar biasa. Ia berkata, entah ada terjadi perselisehan hebat apa di antara mereka itu. Sekarang kau jangan bersusah hati, kau serahkan urusan padaku, nanti aku si pengemis tua yang membereskan, supaya mereka menjadi akur pula. Kwe E Cheng berhenti menangis, ia bangun. Suhu, tahukah suhu apa sebabnya itu ia tanya. Cip Kong menggeleng kepala, tetapi ia berkata, Elo Oe Bo Antong telah kena orang perdayakan. Dia bertaruh mengadu dia maka kejadianlah dia diam tak berkutik. Memangnya kawan manusia jahat itu hendak. Membuat celaka padaku, kebetulan gurumu itu sampai, dia melindungi aku, dia mengajaknya aku bersembunyi ke dalam gua itu. Dengan mengandal pada lengkap beracun gurumu itu, orang jahat tidak berani memasuki gua. Maka kita dapat bertahan sekian lama. Gurumu itu seorang mulia hati, melindungi aku dengan memperbahayakan dirinya sendiri. Pengemis itu berhenti bicara, dia mencegeluk araknya dua kali, akan menggerogoti paha ayamnya, yang ia terus telan, setelah mana, ia menyeka mulutnya. Habis itu, baru ia berkata pula, pertempuran barusan hebat sekali. Celaka untukku, karena kepandaianku telah ludas, aku tidak dapat turun tangan untuk membantu. Aku bertemu sama gurumu itu tetapi tidak sempat aku bicara dengannya. Aku percaya kegusarannya barusan pasti bukan karena kau keterlepasan tangan. Dia seorang berbudi dan jauh pandangannya, tidak nanti dia berlaku dengan cupat pikiran. Lagi beberapa hari akan tiba waktu perjanjian P.W.E. Capgou, maka sesudahnya pertandingan Dian I.L.O. nanti aku menjadi orang pertengahan akan mengakuri mereka itu. K.W.E. Cheng mengucap terima kasih. Kepandaian kamu berdua maju sangat pesat anak-anak. Cip Kong berkata pula tertawa. Kua Tai Hiap ada seorang rimba persilatan yang kenamaan tetapi setelah kamu turun tangan, dia jatuh pamarnya. Sebenarnya bagaimanakah halnya dengan kamu? K.W.E. Cheng berduka dan malu, ia tidak dapat bicara, maka O.E. Yeong yang menutur hal perjalanan mereka berdua semenjak mereka berpisah di Istana Kaisar. Cip Kong memuji dengan seruannya mendengar Yo Kang membinasakan Naoyang Kongcu. Ketika ia mendengar halnya Yo Kang menipu Luti yang loko sekalian, ia mencaci anak muda itu sebagai anak jadah. Kemudian ia melongo mendengar halnya di Teng Tai Su menolongi Naoyang Kongcu sampai pada lelakonya Sin So Ancu Engkau yang penasaran dan mendendam hebat. Di akhirnya ia keseru kaget mengetahui Engkau muncul di C.L. Yong Ta di mana nyonya itu menjadi seperti hilang ingatan. Suhu, apakah Suhu kenal Engkau Wo E. Yeong tanya? Tidak, aku tidak kenal dia, menyahut guru itu, hanya di waktu Tuan Hong ia masuk menjadi pendeta, aku berada di sisinya. Dia telah mengirim surat padaku di utara, dia mengundang aku datang ke selatan. Aku lantas datang karena aku percaya tanpa urusan penting tidak nanti dia mengundang aku. Aku datang karena sekalian aku ingin mencoba pula makanan inlam yang lezat, bahkan aku berangkat dengan cepat. Tempo aku bertemu sama Tuan Hong ia, dia lesu sekali, dia sangat beda sama waktunya pertemuan di Hoa San di mana dia gagah bagaikan naga dan harimau. Aku heran sekali. Besoknya dia mengajaki aku berunding tentang ilmu silat maksudnya untuk mewariskan padaku dua macam kepandainya. Sian Tian Kan dani Tiang Cie. Kembali aku menjadi haran. Sian Tian Kang dari Tuan Hong ia bersama Heng Leong Sipet Chiang dari aku, Kap Moa Kang dari Aoyang Hang dan Pek Hong Chiang dari Oaye Laosia, sama tersohornya, sama tangguhnya, maka itu setelah dia pun memperolehi Tiang Cie dari Ong Tiong, yang pasti sudah dia bakal jadi jago nomor satu di kolong langit ini dalam pertempuran yang kedua di Hoa San tidak. Karu-karuan sekarang dia mau mewariskan dua rupa kepandainya itu padaku, untuk itu ia memakai alasan merundingkan ilmu silat. Kenapa dia tidak mau mempelajari Heng Leong Sipet Chiang dari aku? Mesti ada sebabnya. Hal itu aku telah memikirkannya. Kemudian setelah diam-diam aku berbicara dengan empat muridnya, baru aku ketahui sebab aneh itu. Kiranya, habis mewariskan kepandainya padaku, dia hendak membunuh diri. Suhu, berkata Oaye Yong, Toan Hong ya itu khawatir, setelah dia mati, Etiang Cie tidak ada yang mewariskan dan itu artinya tidak ada orang yang dapat menguasai lagi Aoyang Hong. Benar, aku pun telah melihat hal itu. Karena itu juga, aku bilang aku tidak suka mempelajari dua rupa kepandainya itu. Setelah aku menampik, dia baru menutur maksud hatinya. Dia kata keempat muridnya, biarnya mereka jujur dan setia, tetapi sebab perhatian mereka itu ditumpleki pada urusan pemerintah, tidak nanti mereka memperoleh kemajuan. Dia kata pula, tidak apa aku tidak menyukai siantian Kang tetapi Etiang Cie sangat perlu. Dia bilang, apabila Etiang Cie terbawa ke kubur olehnya tanpa ada yang mewariskan, dia malu bertemu Ong Tiong yang cincin di dunia baka. Aku masih membandel tidak mau menerima warisannya itu. Aku pikir, dengan membandel artinya jiwanya dapat ditolong. Kejadian itu sungguh aneh, kata Oe Ye Yong. Semenjak dulu adalah umum, seorang mau belajar dan minta diajari dan orang menolak mengajari, akan tetapi kali ini, orang tidak mau belajar tapi ia justru dibujuki, dipaksa. Oleh karena aku tetap menolak, Cip Kong bercerita lebih jauh, Toan Hong ya habis daya, lantas dia masuk. Menjadi pendeta, di harian dia dicukuri rambutnya, aku hadir dan mendampingi dia. Itulah kejadian belasan tahun yang lalu. Ah, bagus, bagus sekarang urusan bisa diselesaikan secara begini. Suhu, kemudian Oe Ye Yong berkata pula. Urusan kami sudah beres, sekarang tentang hal suhu sendiri. Urusanku sendiri kata si orang tua. Di istana aku telah makan segala macam masakan lezat, dan tak hentinya ia menyebut namanya pelbagai sayur sambil dengan lidahnya menjilati bibirnya. Kenapa Elo Obo Antong tidak berhasil mencari suhu? Sebabnya ialah karena kokir aja sering kehilangan banyak sayurnya, dapur istana jadi kacau. Semua orang bilang di dapur istana itu muncul Dewa Rase, lantas mereka memasang hiu memuja aku. Kemudian urusan terdengar oleh pimpinan si Yewi, dia mengirim delapan si Yewi untuk menjaga dapur, untuk menangkap Dewa Rase itu. Aku jadi sulit, sedang Elo Obo Antong tidak datang-datang. Terpaksa aku pergi bersembunyi di tempat yang sepi. Tempat itu dipanggil ruang Golek Hoatong. Di sana ada ditanam banyak pohon Bwe. Itulah tempat raja menggadangi bunga Bwe di musim dingin, maka itu di musim panas, di situ tidak ada satu setan jua kecuali beberapa orang kebiri tua tukang nyapu. Senang aku tinggal di situ. Di mana saja di dalam istana, orang bisa makan, seratus pengemis tinggal juga mereka tidak bakal kelaparan. Barulah san hari aku hidup senang lalu datang ke goberak, mulanya Elo Obo Antong yang main menangis seperti setan mengulun atau anjing membaung atau kucing mengeong, hingga istana jadi kacau, lalu beberapa orang berteriak-teriak, Ang Chit Kong Looyacu. Ang Chit Kong Looyacu aku mengingat, aku mengenali mereka. Iyalah rombongannya Feng Lian Hou, Sitong Tian dan Nyo Chu Wong. Mau apa mereka itu mencari suhu tanya Oe Ye Yong heran. Aku pun heran. Hendak aku menyingkir dari mereka, tetapi Elo Obo Antong berhasil mempergoki aku. Dia sangat girang, dia peluk aku, dia memuji-muji kepada Tian. Kemudian dia menitahkan Nyo Chu Wong semua berjalan di belakang. Kembali Oe Ye Yong heran. Kenapa Nyo Chu Wong semua dapat diperintah Elo Obo Antong? Ketika itu aku pun sangat heran. Aku melihat mereka sangat takut kepada Elo Obo Antong, apa yang diperintahkan, mereka lantas kerjakan, tidak berani mereka membantah. Demikian mereka diberi tugas mengiringi, Elo Obo Antong menggendong aku sampai di Gukicun, untuk mencari kamu berdua. Di tengah jalan dia menjelaskan padaku bahwa dia bingung tidak dapat mencari aku, sedangnya begitu dia bertemu Nyo Chu Wong semua. Dia hajar mereka itu, dia suruh mereka membantui mencari di segala tempat. Mereka mengatakan sia-sia belaka mereka mencari di istana sedang istana sangat luas dan lebar. Oe Ye Yong tertawa. Elo Obo Antong lihai sekali, dia dapat membuat Nyo Chu Wong semua tunduk. Kenapa kawanan iblis itu tidak melarikan diri saja? Chit Kong pun tertawa. Elo Obo Antong ada mempunyai akalnya sendiri. Dia kata dia telah membuat obat pel yang dicampuri kotorannya, dia suruh mereka makan satu orang tiga butir, setelah itu udah membilangi, obatnya itu ada racunnya dan akan bekerja selewatnya 49 hari, bahwa obat pemunahnya cuma ia sendiri yang dapat membuatnya. Mereka itu jadi ketakutan, mungkin mereka sangsi, tetapi mereka menjadi mendengar kata. Begitu mereka jadi dapat diperintah segala macam. Kwe E Cheng lagi berduka tetapi mendengar ceritanya Sang Guru, ia tertawa juga. Sampai di Gukicun, kamu tidak dapat dicari. Ang Chit Kong meneruskan keterangannya, Elo Obo Antong memaksa mereka itu mencari pula. Kemarin malam mereka pulang dengan lesu, mereka gagal, dari itu Elo Obo Antong mencaci mereka, yang terus diancam, apabila besok mereka gagal pula, mereka akan dikasih makan lagi obat kotorannya itu. Ia menyebut-nyebut air kencing. Mendengar itu, timbul kecurigaan mereka. Mereka percaya bahwa mereka lagi dipermainkan, bahwa sebenarnya mereka bukan dikasih makan racun. Lantas mereka memancing. Dalam gusarnya, Elo Obo Antong membuka rahasianya sendiri tanpa merasa. Aku menjadi berkhawatir. Mereka itu bangsa licik, aku pikir lebih baik mereka disinkirkan saja, supaya mereka tidak menjadi bahaya di belakang hari. Mereka itu benar lihai mereka merasa bahaya mengancam mereka, mereka mendahului turun tangan. Begitulah Feng Lian Hou menggunai kecerdikannya, dia mau adu Elo Obo Antong dengan Leng Tai Suang Jin. Tidak dapat aku mencegah lagi. Untuk menolong diri, aku pergi menyingkir. Kebetulan sekali di luar dusun aku bertemu Kua Tai Hiap. Dia melindungi aku menyingkir kemari, kemudian dia pergi kepada Elo Obo Antong. Maka Elo Obo Antong pun datang kemari, hanya di sini, setelah dikocok Lian Hou, dia mengadu kepandayan duduk diam sama si pendeta. Oe Ye Yong mendongkol berbareng merasa lucu. Jikalau tidak terjadi perkara kebetulan, Su Hu. Jiwamu bisa hilang di tangan Elo Obo Antong, katanya. Baiknya kebetulan sekali Eng Ko Cheng dan aku mendengar lewatnya dua kawan mereka itu. Jiwaku memang sudah tidak berharga, jiwa itu diantarkan di tangan siapapun sama saja, kata Sang Guru. Su Hu, ketika itu hari kita pulang dari pulau Beng Hei E Tu, kata Si Nona. Bukan Beng Hei E Tu, hanya pulau menggencet setan, kata Sang Guru pula. Baiklah, pulau menggencet setan, kata Sang Murid. Sekarang ini benar-benar Aoyang Kong Chu telah menjadi setan. Ketika itu hari di atas getek kita menolongi Aoyang Hang Paman dan Keponakan, aku mendengar si Bisa Bang Kotan mengatakan bahwa di kolong langit ini cuma ada satu orang yang dapat menyembuhkan Su Hu, hanya dia sangat gagah dan lihai, dia tidak bisa dipaksa menolongi sedang Su Hu tidak sudi menolong diri dengan merugikan lain orang, Su Hu tidak mau minta pertolongan orang itu. Su Hu juga tidak mau membilang nama orang. Sekarang kami tahu siapa orang itu, sebab dialah bukan lain daripada To An Hong ya dulu hari dan eteng tai su sekarang ini. Ang Cip Kong menghela nafas. Jikalau dia menggunai tiang cie menyalurkan jalan darahku, memang dia dapat menyembuhkan aku. Ia berkata, hanya karena dia menolong aku, dia bakal menggunai tenaga dalamnya kera berlebihan. Setelah itu banyaknya tujuh tahun atau sedikitnya lima tahun, tidak dapat dia memulihkan tenaga dalamnya itu. Mungkin hatinya tawar dan dia tidak menghiraukan lagi urusan pertemuan yang kedua di Gunung Ho Asan, tetapi dengan usianya sudah enam atau tujuh puluh tahun, berapa lama lagi dia bisa hidup. Maka itu, mana aku si pengemis tua dapat membuka mulut untuk mohon pertolongannya itu? Mendengar itu, Kue E Cheng berjingkrak. Su Hu, mari aku yang mengobati kau ia berkata. Aku telah mempelajari et yang cie. Apakah tidak baik sekarang juga di gua ini aku menyalurkan semua jalan darahmu itu? Ang Cip Kong menggeleng kepala. Tahukah kau kenapa Iteng Tai Su mengajari et yang cie padamu? Ia tanya. Inilah Kue E Cheng tidak pernah pikir, maka itu mendengar pertanyaan gurunya ini, ia lantas mengerti, tanpa merasa ia mengeluarkan peluh dingin. Ah, Iteng Tai Su hendak mencari kematiannya ia berseru. Kalau begitu akulah yang membuat dia celaka. Ketika dia mengobati yang cie, jikalau dia tidak melihat kau diam-diam mempelajari ilmunya itu, tempo engkau mencari dia, mustahil dia berani pasang tubuhnya untuk dibunuh nyonya itu. Kata pula guru ini, untuk menolongi aku, untuk mengobati aku, tidak. Menjadi soal, tetapi bagaimana kalau dalam tempo lima atau tujuh tahun si bisa bangkotan datang untuk membuat celaka padamu? Bagaimana kau nanti melayani dia? Bolehkah kau menyianyikan pengorbanan Iteng Tai Su? Jikalau suhu sudah sembuh, suhu dapat melayani si bisa bangkotan itu, berkata Seng Murid. Cid Kong lagi-lagi menggeleng kepala. Sukar untuk lukaku ini dapat disembuhkan dalam tempo yang cepat, ia berkata. Sebaliknya hari pertandingan Dian Ia Lawri Kihin sudah sampai bulu alis. Maka itu tentang sakitku ini dan pengobatannya, baik kita bicarakan lain kali saja. Oe Ye Yong tertawa mendengar orang berebut omong, yang satu memaksa mau mengobati, yang lain menolak. Ia berkata, sudahlah, jangan kamu berebut mulut. Untuk menyalurkan jalan darah dan meluruskan adi, aku mengerti. Apa katamu Cid Kong menanya heran? Sin Ona bersenyum, ia menyahuti, bahasa yang aneh yang Engko Cheng ingat di dalam hatinya telah disalin jelaskan kepada kami. Sekarang aku pikir-pikir, ilmu itu dapat dipakai menolong Suhau, untuk menguatkan keterangannya. Ia menjelaskan penjelasan-penjelasan dari Eteng Tai Su itu. Bagus, bagus kata Cid Kong Girang. Aku lihat kau memang dapat menolong, cuma untuk itu dibutuhkan tempo sedikitnya setengah sampai satu tahun. Bar 69. Hebat! Suhu, kata Oe Ye Yong kemudian. Di dalam pertemuan Dian Ielaw itu, pihak sana pasti bakal mengundang Ngaw Yang Hong. Benarelo Obo Antong tidak bakal kalah tetapi dia berandalan, dia suka mengacau. Aku khawatir nanti timbul keonaran, maka itu aku pikir perlu kita pergi ke Toho Atsu untuk mengundang ayahku. Dengan begitu barulah kita akan merasa pasti akan kemenangan kita. Kau benar, berkata Cid Kong. Biar aku yang pergi dulu ke Ki Hin dan kamu berdua pergi ke Toho Atsu. Baiklah kita pergi bersama dulu ke Ki Bin, kata Kwe E Cheng. Ia berkhawatir untuk gurunya itu. Tidak usah, biar aku pergi sendiri, kata guru itu. Aku akan menunggang kudamu. Umpama kata ada orang jahat, aku dapat mengaburkannya. Siapa dapat menyusul aku ia lantas lompat naik ke punggung kuda, di mana ia menenggak araknya. Ketika ia menjepit kedua kakinya, kuda itu berpekik menghadapi Kwe E Cheng, terus dia kabur ke arah utara. Pemuda itu mengawasi gurunya sampai guru itu lenyap dari pandangan matanya, lantas dia mengingat sikap Kwa Tin Oke, gurunya yang kesatu itu dari pihak Kang Lam Cid Ko Ai. Ia menjadi sangat berduka. Oe Ye Yong tahu orang bersusah hati, ia tidak membujuki, hanya ia terus menyewa perahu, untuk mengajak orang menaikinya, guna berangkat ke Toho Atsu. Di dalam perjalanan ini, mereka tidak mengalami sesuatu, maka mereka tiba dengan tidak kurang suatu apa di pulau yang dituju. Setelah mendarat dan membayar sewaan perahu, hingga si tukang perahu lantas pergi, baru ia kata kepada, Kawannya, Eng Ko Cheng aku hendak memohon sesuatu kepadamu, kau suka meluluskan atau tidak? Kau sebutkan dulu, aku mendengarnya, menyahut si anak muda, jangan nanti soal yang aku tidak dapat melakukannya. Oe Ye Yong tertawa. Aku bukannya minta kau memotong kepalanya ke enam gurumu itu katanya. Pemuda itu tidak puas. Perlu apa kau menimbulkan urusan itu, yang Jie Iyat tanya. Kenapa aku tidak menimbulkannya? Si Nona balik menanya. Mungkin kau dapat melupakan itu, aku tidak. Biarnya aku baik dengan kau, tetapi aku tidak suka kepalaku dipotong olehmu. Anak muda itu menarik napas panjang. Sungguh aku tidak mengerti kenapa Toa Suhu. Demikian gusar, katanya. Toa Suhu ketahui baik sekali kau lah orang yang aku cintai. Biar aku mesti mati seribu atau selaksa kali, tidak nanti aku sudi melukai kau biar bagaimana kecil juga. Oe Ye Yong bersyukur. Ia menarik tangan si anak muda, ia menyenderkan tubuhnya ke tubuhnya. Engkoceng, apakah kau anggap Toa Suhu ini bagus ya tanya. Ia menunjuk ke barisan pohon yang liu di tepi air. Perlahan suaranya. Mirip tempat Dewa Dewi, Kue E Cheng menyebut. Si Nona menarik napas. Ingin aku tinggal hidup di sini, tidak sedih aku dibunuh kau, bilangnya. Kue E Cheng mengusap-usap rambut Nona itu. Anak Tolol. Mana dapat aku membunuh kau, bagaimana kalau kau didesak enam gurumu, ibumu dan sekalian sahabatmu. Kau turun tangan juga atau tidak? Biar semua orang di seluruh jagad memusuhkan kau, aku tetap akan melindungimu berkata si anak muda. O E Ye Yong memegang keras tangan orang. Untukku, kau suka mengorbankan segala apa? Bukan niat tanya. Kue E Cheng berdiam, agaknya ia bersangsi. O E Ye Yong mengangkat kepalanya, ia mengawasi mata orang. Sinar matu itu menunjukkan roman kedukaan atau ragu. Yang jie, kata si anak muda kemudian. Aku telah bilang padamu aku suka berdiam di toho itu untuk menemani kau seumur hidupku. Ketika aku mengatakan itu, aku telah mengambil keputusanku. Bagus si Nona berseru. Mulai hari ini, kau tidak akan meninggalkan pulau ini. Kue E Cheng heran. Mulai hari ini dia tanya. Ya, mulai hari ini berkata si Nona. Aku akan minta ayah pergi ke Yan I Alau untuk membantu pihakmu. Aku bersama ayah nanti pergi membunuh wanyan liah guna membalaskan sakit hatimu. Habis itu aku bersama ayahku nanti pergi ke Mongolia menyambut ibumu. Bahkan, akan aku minta ayah menemui ke enam gurumu guna memohon maaf untukmu. Aku hendak memikin supaya hatimu lega dan tidak ada apa-apa lagi yang harus dipikirkan. Kue E Cheng heran. Aneh sekali sikapnya Nona ini. Yang ciet, apa yang aku bilang, semua itu kata. Kataku, ia bilang. Kau baiklah bertetap hati, si Nona menghela nafas. Urusan di dalam dunia ini banyak yang sukar dibilang pasti, ia berkata. Ketika dulu hari kau menerima baik perjodohan putrimu Mongolia itu, mana kau pernah ingat bahwa hari ini kau bakal menyangkal dia. Juga aku sendiri, aku pikir aku dapat melakukan segala apa sesukaku. Sekarang baru aku tahu. Ah, apa yang kita pikir baik, yang justru pikir sebaliknya. Kedua matanya si Nona menjadi merah, lekas-lekas ia tunduk. Kwe E. Cheng pun berdiam, pikirnya bekerja. Ingin ia menemani O. E. Yeong seumur hidup di Pulau Tohotu ini, tetapi berat untuk meninggalkan semua urusan. Di dalam dunia, itulah tidak sempurna. Hanya kenapa ia tidak dapat menyebutnya. Aku bukannya tidak percaya kau dan hendak memaksa kau berdiam di sini, si Nona berkata pula sesaat kemudian, perlahan, hanya, hanya. Di dalam hatiku, aku sangat takut. Ia lantas mendekam di pundak anak muda itu, ia menangis. Kwe E. Cheng bengong. Inilah ia tidak sangka. Ia juga heran. Kau takut apa, yang Jie Iat tanya. Si Nona tidak menjawab, ia hanya menangis terus. Kwe E. Cheng menjadi semakin heran. Semenjak mengenal si Nona, biar bagaimana hehat pengalaman mereka, belum pernah Nona itu menangis, dia lebih banyak tertawa, tetapi sekarang, sepulangnya ke pulaunya ini. Inilah kampung halamannya. Apakah yang dia buat takut? Bukankah dia justru bakal segera bertemu sama ayahnya? Apakah kau mengkhawatirkan keselamatan ayahmu? Ia tanya akhirnya. O E. Ye Yong menggoyangi kepala. Apakah kau takut, kalau aku meninggalkan Tohoa Tu, lantas aku tidak kembali? O E. Ye Yong menggeleng kepala pula. Dan ini dilakukan terus meski si anak muda menanya pula ia hingga 4 atau 5 kali. Maka berdiamlah mereka sekian lama. Engkoceng, kata si Nona kemudian seraya mengangkat kepalanya mengawasi si anak muda. Aku takut tetapi tidak dapat aku mengatakan apa sebabnya. Kalau aku ingat sikap dan romania gurumu tempo ia hendak membinasakan aku, aku jadi bingung sekali. Aku menjadi khawatir akan ada satu harinya yang kau nanti mendengar perintah gurumu itu hingga kau membunuh aku. Maka itu aku minta kau jangan meninggalkan lagi pulau ini. Kau berjanjilah. Kue E. Ye Yong tertawa. Aku kira urusan besar bagaimana, tak taunya urusan begini katanya. Ingatkah kau kejadian dulu hari di pahya ketika ke enam guruku mengatai kau sebagai siluman? Ketika itu aku ikut kau pergi, lalu akhirnya tidak terjadi apa-apa. Memang roman ke enam guruku itu bengis tetapi hati mereka baik, maka kalau nantika sudah mengenal baik mereka, mereka tentulah akan menyukaimu. Jisuhulihai ilmunya merabai saku orang, nanti kau bola belajar padanya. Tentang Chitsuhau, ia sangat halus dan sabar. Tapi si Nona memotong, dengan begitu, artinya kau mau meninggalkan pulau ini? Kita meninggalkannya bersama-sama, berkata si anak muda. Kita sama-sama pergi ke Mongolia untuk menyambut ibuku. Kita bersama-sama membunuh Wanyen Lieh. Lalu bersama-sama juga kita pulang. Bukankah itu bagus si Nona Melongno? Kalau begitu, tidak dapat untuk selamanya kita pulang bersama dan tidak dapat juga untuk selamanya berada bersama, katanya selang sesaat. Kue E. Cheng menjadi haran. Kenapa begitu, ia tanya. Aku tidak tahu, si Nona mengjeleng kepala. Jikalau aku melihat romannya toasuhumu, aku dapat menerkas sesuatu. Untuk dia, tidak cukup dia mengutungi saja kepalaku. Dia membenci aku sampai di dalam tulang-tulangnya. Kue E. Cheng melihat orang bicara secara sungguh-sungguh, Nona itu jadi sangat berduka. Ia jadi memikir. Tanpa merasa, ia pun berkhawatir. Ia ingat pula sikap gurunya yang kesatu yang sangat bengis itu. Dia biasa pandai berpikir, katanya di dalam hati, kalau sekarang aku tidak turuti dia dan kemudian kekhawatirannya berbukti bagaimana nanti jadinya ia jadi sangat berduka. Tapi ia pun dapat mengambil putusannya. Maka ia kata, baiklah, aku tidak akan berlalu dari sini. Mendengar itu, O. E. Young bengong mengawasi pemuda itu, air matanya meleleh dari kedua belah pipinya. Yang Cie, kau menghendaki apalagi tanya si pemuda perlahan. Aku menghendaki apalagi menyahut si Nona. Apa juga aku tidak menghendaki pula, lantas sepasang alisnya yang bagus bergerak, lantas dia tertawa. Ia kata pula, kalau aku menghendaki apa-apa lagi, Tian juga tidak bakal meluluskannya. Saking gembiranya, lantas di situ dia menari-nari, tangan bajunya yang panjang berseliweran, gelang emasnya berkilauan. Kadang-kadang ia menyambar-nyambar pohon bunga dengan bunganya berwarna merah, putih kuning dan ungu, hingga dia mirip seekor kupu-kupu. Tiba-tiba ia berlompat naik ke atas pohon, ke pohon yang lain, kembali lagi. Dalam kegembiraannya itu ia bersilap dengan Yan Xiang Hui dan Lok Eng Chiang. Menyaksikan si Nona, Kuei Echeng seperti ngelamun, dulu ibu mendongeng kepadaku bahwa di Laut Tang Hei ada sebuah gunung dewa, bahwa di atas gunung itu ada sejumlah dewinya. Mustahilkah di dunia ada gunung dewi yang terlebih indah daripada pulau Tohoatu ini? Mungkinlah benar ada dewi yang melebihkan cantiknya Yong Jie. Ia sadar ketika mendadak Oe Yee Yong berseru seraya terus lompat turun, tangannya menggapai padanya seraya dia terns lari ke depan, nerobos di antara rimba. Kuei Echeng menyusul. Ia pun khawatir nanti kesasar. Oe Yee Yong lari berliku-liku sampai ia berbenti dengan mendadak. Apakah itu tanyanya seraya tangannya menunjuk ke depan di mana ada benda bertumpuk? Kuei Echeng mendahului maju. Itulah seekor kuda yang lagi rebah. Bahkan ia lantas mengenali itulah kudanya Han Po Kie, Sam Su Hu atau gurunya yang nomor tiga. Ia mengulur tangannya memegang perut kuda itu. Dingin rasanya. Terang sudah kuda itu telah mati lama. Berbareng heran, Kuei Echeng berduka. Kuda ini pernah turut pergi ke gurun pasir dan dengannya Kuei Echeng kenal sejak ia masih kecil. Boleh dibilang inilah kuda luar biasa dan kuat, kenapa dia mati di sini si anak muda berpikir. Tentu sekali Sam Su Hu sangat berduka. Mengawasi lebih jauh, Kuei Echeng dapat memperhatikan, kuda itu bukan mati rebah melonjor hanya keempat kakinya tertekuk-meringkuk. Ia terkejut. Ia lantas ingat kudanya Go Chin Baki, yang terbinasa dihajar Oe Ye Yok Su. Kuda putri itu mati melingkar, mirip dengan kuda ini. Maka dengan tangan kirinya ia mengangkat lehernya kuda itu dan dengan tangan kanannya meraba dua kaki depannya. Untuk kagetnya, ia mendapatkan tulang-tulangnya kuda itu remuk. Ia lantas meraba punggung kuda itu. Tulang punggung itu juga patah. Ketika ia mengangkat tangannya, ia melihat tangannya itu berlepotan darah, darah yang sudah berubah menjadi hitam tetapi bawah misnya masih ada. Mungkin sudah tiga-empat hari matinya kuda itu. Oleh karena penasaran, Kuei Echeng membalik tubuh binatang itu untuk memeriksa. Ia tidak mendapatkan luka di luar. Saking heran, ia duduk dengan menjatuhkan diri di tanah, hatinya bekerja, mungkinkah ini darahnya samsuhu? Habis di mana adanya guruku itu? Sekian lama Oe Ye Yok berdiam di samping menyaksikan kelakuannya Kuei Echeng, ia pun heran, tetapi ia dapat menenangkan diri. Maka kemudian ia kata, kau jangan bergelisah. Mari kita memeriksanya dengan perlahan-lahan. Nona ini maju, ia mementang kedua tangannya membiak pohon-pohon bunga, sembari jalan ia memperhatikan tanah. Kuei Echeng mengikuti, ia juga mengawasi ke tanah, maka terlihat olehnya titik-titik yang disebabkan berceceran darah. Saking ketarik dan tegang hatinya, ia sampai melupai jalan yang sesat. Ia mendahului si Nona, dari jalan perlahan, ia menjadi membuka tindakan lebar. Tidak heran kalau beberapa kali ia kesasar. Oe Ye yang berlaku teliti, ia berjalan hingga di gombolan rumput, di pinggir batu karang. Di situ tanda darah itu sebentar kedapatan sebentar lenyap. Ia memeriksa dan melihat tapak serta bulu kuda. Tanpa mengenal capai, mereka berjalan terus hingga beberapa li, sampai di depan sekumpulan pohon bunga dan pepohonan lain di mana ada sebuah kuburan. Melihat itu Oe Ye yang lari menghampirkan. Ketika dia pertama kali datang ke Tohoatu, Kuei Echeng pernah melihat kuburan itu, yang ia masih mengenalinya. Itulah kuburan dari ibunya si Nona. Hanya kali ini, kuburan itu tidak utuh seperti dulu hari itu. Batu nisannya telah roboh. Ia maju untuk mengangkat itu. Ia membaca tulisan batu peringatan itu. Ibunya Oe Ye yang ada orang si Fang. Terang tulisan itu ada tulisan Oe Ye Yok Su, tulisannya bagus dan tegak. Oe Ye Ye yang melihat pintu pekuburan telah terpentang lebar-lebar. Ia merasa pasti bahwa di pulaunya ini sudah terjadi sesuatu. Tadipun ketika dari atas pohon ia melihat melingkarnya kuda, hatinya sudah bercekat. Ia tidak lantas bertindak masuk. Lebih dulu ia memasang metu ke sekitar kuburan. Di kiri kuburan, rumput hijaunya bekas diinjak-injak. Di muka pintu terlihat bekas-bekas senjata beradu. Ia memasang kuping. Ia tidak mendengar suara apa-apa. Maka dengan membungkuk, ia masuk di pintu. Kwe E Cheng berkhawatir, ia mengikuti masuk. Begitu berada di dalam, muda-mudi ini merasakan hati mereka tegang. Lebih-lebih si pemuda. Bukankah itu kuburan ibunya? Tembukan pada gugur atau gugus, bekas terhajar senjata tajam akibat suatu pertempuran dasyat. Oe Ye Yong memungut suatu barang ketika ia mulai bertindak masuk. Kwe E Cheng mengenali itulah batang timbangan atau dacin, yang menjadi senjata gurunya ke-enam, Cho An Kim Boat. Timbangan itu terbuat dari besi, ukurannya sebesar lengan, tetapi toh orang dapat mematahkannya menjadi dua. Maka berdua mereka saling mengawasi, mulut mereka bungkam, mereka seperti tidak berani membuka mulut. Mereka tahu, cuma ada beberapa gelintir orang yang tenaganya kuat istimewa dan untuk dituho atu, orang itu melainkan Oe Ye Yong Su. Kwe E Cheng menyambut dari tangan Oe Ye Yong potongan daci itu, ia lantas mencari potongan yang lainnya, sembari mencari ia merasakan hatinya tertindih berat sekali. Ia bersangsi, ingin ia mencari dapat, ingin ia tidak dapat mencarinya. Lebih jauh ke dalam, tempat kuburan itu menjadi terlebih suram. Kwe E Cheng lantas membungkuk, tangannya merabah-rabah ke tanah. Mendadak tangannya itu membentur sesuatu yang keras, yang lantas ternyata adalah batu timbangan, batu mana dapat dipakai Kim Hoat sebagai senjata rahasia untuk menimpuk. Hatinya berdebaran. Ia masuki gandulan itu ke sakunya, ia maju lehih jauh. Untuk terkesiapnya hatinya, Kwe E Cheng kena merabah benda yang dingin tetapi lunak. Ia merabah-rabah. Akhirnya ia kaget hingga ia berlompat bangun, ia kena pegang muka orang. Justru ia lompat, justru. Duk. Kepalanya membentur langit kuburan itu. Tapi di saat seperti itu, ia melupakan nyeri. Maka ia lantas mengeluarkan bahan apinya dan menyalakan itu. Begitu dapat melihat, begitu ia menjerit, begitu ia roboh pingsan. Api di tangannya pemuda itu tidak padam, dengan cahanya api, Oe Ye Yong bisa melihat tegas. Coan Kim Hoat terbah terlentang sebagai mayat, kedua matanya terbuka besar. Di dadanya namcap potongan yang lain dari dacinnya itu. Maka sekarang duduknya hal telah menjadi terang. Oe Ye Yong kaget tetapi ia mencoba menenteramkan diri. Dari tangannya Kwe E Cheng ia mengambil api, dengan itu ia mengasapi hidungnya si anak muda. Itulah daya untuk menyadarkan orang pingsan. Tidak lama, anak muda itu berbangkis dua kali, lantas ia mendusin. Ia membuka matanya mengawasi si pemudi. Kemudian ia bangun, untuk berdiri. Tanpa memilang suatu apa, ia masuk lebih jauh. Oe Ye Yong mengikuti. Di ruang dalam, yang merupakan liang kubur asli, segala apa kacau. Meja sembah yang pecah ujungnya. Pikulan besi dari lam Hie Jin nancap di lantai. Di pinggir kiri kamar itu, rebah melintang tubuh satu orang, ikat kepalanya robe, sepatunya copot. Dengan melihat dari punggung saja sudah dapat dikenali di alah Biao Chiu Xie Seng Cucong Si mahasiswa tangan lihai. Dengan tindakan perlahan, Kwe E Cheng mengwampirkan. Ia membalik tubuhnya Jie Su Hu itu, gurunya yang nomor dua. Ia melihat bibir yang bersenyum, tapi yang sudah dingin, seperti dinginnya. Seluruh tubuhnya. Maka anehlah senyumannya Kang Lam Chit Ko Ai yang kedua ini. Jie Su Hu, Teo Chiu Kwe E Cheng datang kata si anak muda perlahan. Setelah itu dengan berhati-hati, ia mengangkat tubuhnya guru itu, atau, ting tang. Ia mendengar suara barang jatuh saling susul. Itulah jatuhnya dari sakunya banyak barang permata, seperti batu kemala, yang berserakan di lantai. Oe Ye yang menjumput beberapa potong barang permata itu, untuk ditelitikan. Segera ia melemparkannya pula, dengan dingin, ia berkata, ini permata mulia yang dikumpul ayahku yang disengaja dipakai untuk menemani ibuku. Kwe E Cheng terkejut. Ia menoleh kepada kekasih itu. Ia menjadi lebih kaget pula. Di samping suara dingin dan tak sedap dari nona itu, ia melihat sinar metu yang mencorong tajam dan bengis, dari metu yang merah bagaikan darah. Apakah kau maksudkan guruku datang kemari mencuri permata ini? Ia menanya perlahan. Metu si pemudi menatap si pemuda akan tetapi dia ini tidak dapat mundur, dia bahkan mengawasi, hanya sekarang sinarnya berbah. Itulah sinar metu dari putus asa, dari kedukaan. Guruku yang kedua seorang laki-laki sejati, kata Kwe E Cheng. Mana mungkin dia mencuri harta ayahmu? Lebih-lebih tak mungkin dia mencuri barang permata di dalam kuburan ibumu ini. Oe Ye Yong mendengar nada orang, dari gusar menjadi berduka. Memang juga pikiran Kwe E Cheng berubah dengan perlahan-lahan. Ia menyangka si nona menuduh gurunya itu, seorang ksatia, ia menjadi tidak senang, ia menjadi gusar. Segera setelah itu, ia memikir kepada kenyataan. Bukankah gurunya itu terkenal sebagai si tangan lihai, yang sangat pandai mencopet? Bukankah semua permata itu meluruk dari sakunya guru itu? Bukankah mereka justru berada di dalam liang kubur di mana harta itu disimpan? Tapi, benarkah gurunya datang ke situ untuk mencuri? Bukankah guru itu laki-laki sejati? Ia menyangsikan gurunya berbuat demikian busuk dan hina. Maka ia menduga kepada sesuatu yang diluar dugaannya. Dalam kesangsian itu, antara kegusaran dan kedukaan dan keraguan-keraguan ia mengepal keras tangannya hingga terdengar suara meretek. Oe Ye Yong masih mengawasi lalu ia berkata dengan perlahan. Ketika itu hari aku melihat air mukanya gurumu yang nomor satu, aku merasa aneh sekali, aku lantas seperti dapat firasat bahwa di antara kita berdua sulit ada akhir yang baik, yang membahagiakan. Jikalau kau hendak membunuh aku, sekarang kau boleh turun tangan. Ibuku ada di sini, maka kau tolong saja mengubur aku di sisinya. Setelah selesai kau mengubur aku, kau mesti lekas mengangkat kaki dari sini, supaya jangan sampai kau bertemu dengan ayahku. Kwe E Cheng tidak menyahuti, ia jalan mondar-mandir, tindakannya lebar dan cepat, napasnya pun memburu. Oe Ye Yong berdiam. Ia mengawasi kegambar lukisan dari ibunya. Ia melihat sesuatu di situ, ia lantas menghampirkan. Nyata itulah dua senjata rahasia yang nancap. Ia menurunkan itu. Kwe E Cheng melihat senjata itu, ia mengenali tok leng, atau lengkap rahasia, dari kuatin oke. Oe Ye Yong terus berdiam, tangannya menyingkap toh wia di belakang meja sembah yang. Di situ ada pernahnya peti mati dari ibunya. Ketika ia menghampirkan, mendadak ia menghela napas panjang. Di belakang peti mati ibunya itu rebah dua mayat dari kakak beradik, atau engko dan adik. Han Pokye dan Han Xiao Wang. Xiao Wang itu terang telah membunuh diri, sebab tangannya masih memegang gagang pedang. Tubuh Pokye sendiri menindih peti mati. Hanya yang hebat, batok kepalanya telah meninggalkan liang bekas lima jari. Kwe E Cheng telah melihat kedua mayat itu. Ia sekarang bisa berlaku tenang. Ia memondong turun tubuh gurunya yang ketiga itu, seorang diri ia berkata, Aku melihat sendiri kematiannya Bwe E Tiao Hong. Di kolong langit ini, orang yang pandai kiu impekut jiao, siapa lagi kecuali Oe Ye Yong Su. Ia mengambil pedangnya Xiao Wang, terus ia bertindak keluar. Ketika ia melewati Oe Ye Yong, ia tidak berpaling lagi pada nona itu. Nona Oe Ye merasa hatinya dingin secara tiba-tiba ia terdiam. Justru itu, ruang itu menjadi gelap, sebab apinya padam. Ia kaget, hatinya berdebaran. Itulah kuburan yang ia kenal baik, tetapi di situ sekarang rebah empat mayat dalam caranya yang berlainan, yang mengerikan, maka ia lantas lari keluar. Satu kali ia terpeleset, hampir ia roboh. Setibanya di luar baru ia ingat bahwa ia kesandung tubuhnya Coan Kim Hoat. Sekarang ia melihat batu nisan yang roboh. Ia hendak menutup pintu kuburan ketika ia ingat satu hal. Ia lantas kata pada dirinya sendiri, kalau ayah yang membunuh keempat anggota Kang Lam Cip Ko Ai ini, kenapa pintu ini tidak dikunci? Ayah sangat mencintai. Ibu, biarnya ia sangat kesusu, tidak nanti ia membiarkan pintu tinggal terpentang maka ia menjadi ragu-ragu. Ia menjadi ingat pula, care bagaimana ayah dapat membiarkan mayat keempat orang ini menemani ibu. Tidak mungkin. Mungkinkah ayah sendiri yang nampak sesuatu yang tidak dinyahana? Lantas Oe Ye Yong membetulkan batu nisan itu, ia mengunci pintunya, ialah dengan mendorong batu nisan ke kanan tiga kali dan ke kiri tiga kali juga, habis itu ia lari ke arah rumahnya. Ia dapat menyusul Kue E Cheng meskipun si anak muda telah keluar lebih dulu beberapa puluh tindak. Anak muda itu berputaran karena kesasar. Kapan dia melihat si nona? Dia lantas mengikuti. Mereka berjalan tanpa membuka suara, mereka melintasi pengempang, sampai di rumah peranti bersemedi dari Oe Ye Yong Su. Hanya sekarang rumah itu roboh tidak karuan, di bagian depan terlihat tiang-tiang dan penglari yang patah. Oe Ye Yong kaget sampai ia menjerit-jerit. Ayah. Ayah dia lari ke dalam rumahnya. Di situ kursi meja pada terbalik dan segala perabot tulis, buku semua berserakan di lantai. Di situ tidak ada sekalipun bayangannya Oe Ye Yong Su. Nona ini berotak tajam, dia cerdas dan lekas berpikir, tetapi kali ini pikirannya kacau. Ia memegang meja tulis ayahnya, tubuhnya bergoyang-goyang mau jatuh. Sampai sekian lama, baru ia bisa menetapkan hati. Ia lari ke samping, ke kamarnya budak-budaknya yang gagu. Sia-sia belaka ia mencari, ia tidak dapat menemukan seorang budak juga. Di dapur sunyi semua. Rupanya, meski orang tidak mati, semua telah pergi entah kemana. Rupanya di pulau itu, kecuali mereka berdua, tidak ada orang lainnya lagi. Dengan tindakan perlahan Oe Ye Yong menuju ke kamar tulis, di sana Kwe E Cheng berdiri menjublak, matanya mengawasi lempang ke depan. Eng Kho Cheng, lekas kau menangis berkata si Nona. Kau menangis dulu, baru kita bicara. Kwe E Cheng tidak menyahuti, hanya dengan mati mendelik ia mengawasi Nona itu. Ia sangat mencintai ke enam gurunya, sekarang ia mendapat pukulan begini hebat, kedukaannya sampai di puncaknya hingga tak dapat ia menangis. Oe Ye Yong kaget. Eng Kho Cheng katanya. Cuma sebegitu ia bisa bilang, lantas ia berdiam. Keduanya berdiri saling mengawasi. Akhirnya si anak muda ngoceh seorang diri tidak dapat aku membunuh Yong Ji Ye, tidak dapat aku membunuh Yong Ji Ye. Oe Ye Yong lantas berkata, gurumu telah mati, kau menangislah. Tidak, aku tidak menangis kata Kwe E Cheng seorang diri. Kembali keduanya berdiam. Sunyi kamar tulis itu. Cuma di kejauhan terdengar samar-samar suara berdeburnya gelombang. Oe Ye Yong berpikir keras, ia mengingat segala apa, tetapi tetap ia berdiam. Aku mesti mengubur dulu guru-guruku, kemudian terdengar Kwe E Cheng mengoceh pula. Benar, semua guru mesti dikubur lebih dulu menimpali Oe Ye Yong. Bahkan ia mendahului berjalan kembali ke kuburan ibunya. Tanpa bersuara, Kwe E Cheng mengikuti, selagi si nona hendak mendorong batu nisan, mendadak ia lompat melewati, terus ia menendang batu nisan itu. Ia menggunai tenaga besar tetapi batu besar dan berat, ia tidak dapat menggempur roboh, sebaliknya, kakinya yang berdarah, hanya ia tidak merasakan itu. Bagaikan kalap, ia menyerang kalang kabutan dengan pedangnya, menikam dan menebas, dan tangan kirinya juga menghajar, hingga batu gugur dan gugusannya terbang berhamburan. Pedangnya tak tahan, pedang itu patah. Ia menjadi panas, maka ia terus menyerang dengan tangannya. Kali ini ia berhasil membuat batu patah, hingga terlihat sebatang besi. Ia pegang besi itu, ia menggoyang-goyang keras. Dengan satu suara nyaring, besi itu membuatnya pintu kuburan terbuka sendirinya. Ia melengat, ia kata seorang diri, kecuali O.A.Y. Yoksu, siapa dapat membuat pintu rahasia ini dan siapa dapat memancing semua guruku masuk ke dalam kuburan hantu ini. Lalu dia berdongak dan berseru nyaring, terus ia melemparkan pedang buntungnya, untuk lari masuk ke dalam kuburan itu. O.A.Y. yang mengawasi pedang buntung dan batu nisan yang patah, yang terkena darahnya si anak muda, ia bengong, hatinya bekerja. Ia melihat kebencian hebat dari kue E.Ceng itu. Ia pikir, jikalau dia melampiaskan hawa marahnya dengan merusak peti ibuku, lebih dulu aku akan membunuh diri dengan membenturkan kepalaku kepada peti, lantas ia hendak menyusul pemuda itu atau ia melihat kue E.Ceng berjalan. Ia melihat kue E.Ceng berjalan keluar dengan memondong tubuhnya Cho An Kim Ho At. Setelah meletaki tubuh itu, dia masuk pula, akan mengambil mayat Cucong. Perbuatan itu dilanjutkan kepada mayat Hon Pok Ye dan Hon Xiao Weng. Dengan meti mendolong, O.E.Y. yang mengawasi si anak muda pada air muka siapa kentara sekali cintanya kepada guru-gurunya itu. Hatinya menjadi dingin. Ia kata di dalam hatinya itu, nyatalah dia mencintai gurunya melebihkan cintanya kepada aku. Ah, mesti aku cari ayahku, mesti aku cari ayahku. Kue E.Ceng membawa mayat keempat gurunya ke dalam rimba, terpisah dari kuburan ibunya O.E.Y. yang beberapa ratus tindak, di situ barulah ia menggali lubang. Ia menggali dengan patahan pedang, hebat ia menggunai tenaganya. Sekian lama ia bekerja, mendadak pedangnya itu bersuara keras, pedang itu patah pula. Justru itu ia merasakan dadanya sesak, hawa panas naik. Ketika ia mementang mulutnya, ia memuntahkan darah hidup hingga dua kali, tetapi ia bekerja terus. Dengan kedua tangannya ia membongkar tanah, yang ia saban-saban melemparkannya. Melihat demikian, O.E.Y. Yong lari mengambil dua buah sekop peranti bujang gagunya, yang satu ia kasihkan pada si anak muda, yang lain ia pakai sendiri, untuk membantui menyingkirkan tanah. Kue E.Ceng merampas sekop di tangan si nona, ia patahkan itu kemudian dengan sekop yang satunya bekerja sendiri, ia menggali terus lobangnya. O.E.Y. Yong tahu artinya perbuatan pemuda itu, merasakan hatinya sakit, tetapi ia tidak menangis, ia lantas duduk mengawasi saja. Kue E.Ceng bekerja luar biasa. Ia berhasil menggali dua buah liang, satu besar dan satu kecil. Kelubang yang kecil itu ia pondong tubuh Siao Weng, untuk diletak dengan hati-hati. Ia lantas berlutut, ia paikui beberapa kali. Ia mengawasi muka guru wanita itu, guru yang ketujuh, sesudah itu baru ia menguruknya. Setelah itu ia mengangkat tubuh cucong dimasuki ke dalam liang kubur yang besar. Mendadak ia berpikir, permata mulia kotor dari O.E.Y. Yok Su mendapat menemani Jisuhu. Maka itu, ia merogoh saku gurunya, ia mengeluarkan sisa batu permatanya. Paling akhir ia menarik keluar sehelai kertas putih, yang ada suratnya. Ia membeber itu dan membaca. Yang rendah dari Kang Lam, Kuatin Oke, Cucong, Han Po Kie, Lam Hie Jin, Cho An Kim Hoat dan Hon Siao Weng, Dengan ini mengaturkan bertahu kepada Ciam Po Pemilik Toho Atu bahwa mereka telah mendengar kabar bahwa Cho An Chin Chichu, Dengan tidak menaksir tenaganya sendiri, hendak melakukan sesuatu terhadap Toho Atu. Mengenai itu, menyesal kami tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengakurkannya, Hanya mengingat bahwa Ciam Po E adalah pantarannya Ong Tiong Yang Chin Jin, Kami memikir mana dapat Ciam Po E malayani anak-anak muda. Di zaman dulu Lin Siang Jie telah mengalah terhadap Ciam Po, Peristiwa itu menjadi buah tutur yang berupa pujian. Karena siap pagagah, dadanya lapang bagaikan lautan, Dia tentu tidak menghiraukan segala perbuatan di antara ayam dan kutu. Kalau nanti kejadian Cho An Chin Chichu datang ke depan Toho Atu, Untuk mengakui kesalahannya sendiri, pastilah semua orang gagah di kolong langit ini akan Mengagumi keperibadian Ciam Po E. Tidakkah itu bagus? Habis membaca itu, Kue E Chichu berpikir, Dulu hari Cho An Chin Chichu bertempur sama Oe Ye Yoksu di Guki Chun, Lantas Ao Yang Hang secara diam-diam menggunai akal jahatnya Dan membinasakan Tiang Chun Chuchu Tem Chie To'an, Kesalahan digeser kepada Oe Ye Yoksu. Oe Ye Yoksu berkepala besar, Dia tidak menghiraukan urusan itu tidak mau membersihkan diri, Maka kejadian Cho An Chin Chichu jadi sangat membenci padanya. Rupanya sekarang guruku mendapat dengar Cho An Chin Chichu datang untuk melakukan pembalasan, Karena ia khawatir kedua pihak itu rusak bersama, Guruku menulis suratnya ini menganjurkan Oe Ye Yoksu menyingkirkan diri untuk sementara waktu, Supaya kemudian didapat jalan guna membeber duduknya hal. Dengan begitu, guruku ini bermaksud baik, Maka Oe Ye Yoksu situa, Kenapa dia telah menurunkan tangan jahatnya kepada guruku semua baru ia berpikir begitu, Atau ia lantas berpikir pula, Je Su Hu sudah menulis suratnya ini, Kenapa dia tidak menyampaikan kepada alamatnya hanya dibiarkan berada di dalam sakunya? Ah, mungkin waktu terlalu mendesak, Cho An Chin Chichu telah keburu datang, Dia jadi tidak mendapat tempo lagi untuk menyerahkannya, Maka mereka lantas datang sendiri, Guna Majusi sama tengah di antara kedua pihak yang bertempur itu. Oe Ye Laosia, Oe Ye Laosia, Mungkin kau menyangka guruku adalah kawan-kawan undangan dari Cho An Chin Chichu, Yang bakal membantu pihak sana, Maka dengan sembrono kau telah menurunkan tangan jahatmu itu. Kembali pemuda ini berdiam. Surat itu ia lipat, Hendak dimasuki ke dalam sakunya. Selagi ia melipat tiba-tiba di belakang itu, Ia melihat coretan beberapa huruf, Yang membuat ia kaget hingga hatinya berdebaran. Tulisan itu, Yang suratnya tidak karuan, Berbunyi, Segera bakal terjadi hal yang tidak diduga-duga, Maka semua bersiaplah berjaga-jaga, Masih ada tulisan lainnya, Yang belum tertulis lengkap, Mungkin disebabkan bencana sudah lantas tiba. Inilah terang huruf tong yang hendak ditulisnya. Jiesuhu memperingati untuk bersiaga untuk tong siasa yang sudah terlambat. Maka ia kepal-kepal surat itu menjadi gulungan kecil dengan mengertak gigi, Ia kata dengan sengit, Jiesuhu, Jiesuhu, Maksudmu yang baik telah dipandang sebagai maksud jahat oleh Ho'aye Laosya. Setelah itu, Surat itu jatuh ke tanah, Ia sendiri lantas mengangkat tubuh cucong. O'aye yang mengawasi terus pemuda itu, Ia melihat air muka orang yang seperti berubah-ubah. Ia menduga surat itu mesti penting sekali, Maka perlahan-lahan ia bertindak. Ia pungut surat itu untuk segera dibaca dua-duanya, Yang di depan dan yang di belakang. Ia pikir ke enam gurunya datang ke Tohoatu dengan maksud baik, Maka sayang Biao Chiu-Sieh senghatinya tidak lurus, Sudah biasa dia menjadi pencopet melihat hartanya ibuku hatinya terpinjuk, Hingga dia melanggar pantangan besar dari ayahku. Ketika itu Kue E. Cheng telah meletaki tubuhnya cucong, Lalu dia membuka tangan kiri orang yang terkepal, Mengambil dari situ serupa barang. Oe Ye Yong melihat itulah sebuah sepatu wanita, Yang panjangnya satu dim lebih. Terang itu ada sepatu mainan sebab terbuat dari batu hijau tetapi buatannya. Indah sekali. Itulah benda yang berharga mahal. Belum pernah ia ingat ibunya mempunyai barang mainan semacam itu, Maka entahlah dari mana cucong mendapatkannya. Kue E. Cheng membulak balik sepatu-sepatuan itu bagian bawahnya ia melihat ukiran huruf Chiao sedang di dasar sebelah dalam, Ada ukiran huruf Pai. Ia sengit ia banting sepatu batu itu, syukur tidak pecah. Kemudian ia bergantian mengangkat tubuh Hon Pok Ye dan Cho An Kim Ho At, Dikasih masuk ke dalam lubang yang besar itu diletaki dengan rapi. Ketika ia hendak mulai menguruk ia melihat muka ketiga gurunya hatinya tak tega. Maka ia mengawasi ke batu permata. Tiba-tiba timbul pula hawa amarahnya. Ia pungut semua itu dengan kedua tangan Fa, ia lari ke kuburan ibunya Oe Ye Yong. Sinona khawatir orang nanti merusak peti mati ibunya, ia pun lari. Ia lari untuk mendahului. Ia bisa memotong jalan, maka ia tiba lebih dulu. Lantas ia menghadang di depan pintu kuburan, kedua tangannya dipentang. Kau mau apa ia tanya si pemuda? Kwe E Cheng tidak menjawab. Dengan tangan kirinya ia menolak tubuh Sinona, lalu kedua tangannya disempar ke depan. Maka terdengarlah suaranya ring, dari meluruk jatuhnya barang-barang permata. Di antaranya itu sepatu mainan dari batu hijau yang jatuh ke kaki Sinona. Oe Ye Yong membungkuk, ia memungutnya. Ini bukannya barang ibuku, ia kata, dan ia membayarnya pulang. Kwe E Cheng menyambut, ia awasi itu, terus ia masuki ke dalam sakunya. Setelah itu ia memutar tubuhnya. Kali ini ia mulai menguruk tanah, hingga menutup rapat mayat keempat gurunya. Lama seng waktu lewat, hari mulai maghrib. Oe Ye Yong menyaksikan, Kwe E Cheng terus tidak menangis, ia merasa sangat berduka. Maka ia pikir, kalau dibiarkan sendiri, mungkin hati pemuda itu lega. Dari itu ia pergi pulang, untuk memasak nasi serta lauk pauknya. Apabila semua itu sudah matang, ia pernahkan di dalam naya, ia membawanya keluar. Kwe E Cheng terlihat berdiri menjublak di depan kuburan gurunya. Dia berdiri tetap di tempat dia berdiri semula, tubuhnya juga tidak berkisar atau berbah. Ia berdiam setengah jam lebih selama si Nona masak, hingga dia mirip patung. Maka si Nona kaget sekali. Engko Cheng, kau kenapa ia tanya? Kwe E Cheng tidak menyahuti, tubuhnya tetap tidak bergerak. Engko Cheng, mari dahar, kata pula si Nona. Sudah satu harian kau belum dahar. Mesti aku mati kelaparan tidak nanti aku maka barang dari Toho A Chu berkata si anak muda. Mendengar itu, meskipun tidak sedap, hati Oe Ye Yong lega sedikit. Ia mengerti adat orang, tentu Kwe E Cheng pegang perkataannya itu. Dari itu ia meletaki naya, duduk di tanah. Demikian, yang satu berdiri tegak, yang lain berduduk, keduanya berdiam menghabiskan waktu. Hingga rembulan mulai muncul di permukaan laut. Si putri malam naik terus, sampai dia berada di atasan kepalanya dua orang itu, sedang sayur di dalam naya telah menjadi dingin sendirinya. Hati mereka seperti sama dinginnya. Dengan kesunyian itu, suara gelombang terdengar semakin nyata. Dari kejauhan pun terdengar beberapa kali suara seperti suara serigala dan harimau, suara minip dengan jeritan. Seng angin juga yang membuat suara itu lenyap sendirinya. Oe Ye Yong memasang kupingnya, ia menyangsikan itu suara manusia atau suara binatang yang sedang menderita, karena perhatiannya tertarik, ia berbangkit, untuk lari menuju ke sana. Sebenarnya ia berniat mengajak si anak muda atau ia membatalkan pikirannya itu setelah ia berpikir pula, kebanyakan inilah urusan tidak bagus, aku akan cuma-cuma menambah keruatan pikirannya. Ia sebenarnya sedikit jerik untuk suasana seperti itu, tetapi karena ia kenal baik pulaunya itu, ia maju terus. Selagi si nona berlari-lari, dia merasakan angin menyambar di sampingnya. Segera ia mendapat kenyataan, Kue Ye Cheng lagi mencoba mendahului dia. Pemuda ini tidak kenal jalanan, maka itu ia maju dengan tangan dan kakinya saban-saban menghajar pohon-pohon yang menghadang di hadapannya. Dilihat dari romannya, pemuda itu seperti telah kehilangan pikirannya yang sehat. Kau ikut aku kata si nona. Kue Ye Cheng tidak menyahuti, hanya ia berteriak-teriak, susuhu. Susuhu ia telah mengenali suara gurunya yang keempat, Lam Hie Jin. Hati Oe Ye Yong terkesiap. Ia tahu, kalau Kue Ye Cheng bertemu sama gurunya itu, entah bakal terjadi apa pula. Atas dirinya. Tapi ia tidak takut, maka ia lari terus, akan menunjuki jalan. Ia lari ke timur, di mana ada banyak apa pohonan. Tiba di situ, ia melihat seorang berada di bawah sebuah pohon, tubuhnya bergulingan, tubuh itu melingkar. Itulah Lam Hie Jin. Kue Ye Cheng menjerit, ia berlompat menubruk gurunya itu, untuk dipondong. Ia melihat mulut gurunya terbuka, tertawa, tetapi suaranya bukan tertawa wajar. Ia kaget dan girang, hingga ia menangis. Susuhu. Susuhu ia memanggil-manggil. Lam Hie Jin tidak menyahuti, hanya sebelah tangannya melayang. Kue Ye Cheng tidak menyangka tetapi ia sempat berkelit. Hanya habis menggaplok dan gagal, Hie Jin terus meninju dengan tangan kirinya. Kali ini si anak muda tidak berkelit, ia tidak menangkis. Ia menyangka guru itu menyesalkan atau mempersalahkan padanya. Hebat serangan guru yang nomor empat ini, Kue Ye Cheng terpental jumpalitan. Ia tidak menduga gurunya bertenaga demkian besar. Dulu-dulu, di waktu berlatih dengannya, tenaga guru itu tidak sedemikian besar. Ia baru bangun atau Hie Jin, yang sudah maju, menyerang pula dengan kepalanya. Masih si murid tidak berkelit, ia mandah. Hajaran ini terlebih hebat pula, Kue Ye Cheng merasa matanya berkunang-kunang, hampir ia roboh pingsan. Setelah itu, Hie Jin memungut batu besar, lagi-lagi dia menyerang. Kalau Kue Ye Cheng terhajar batu ini, mesti ia pecah batok kepalanya. Ia memang masih pusing kepalanya. Melihat demikian, Oe Ye Yong berlompat maju, dengan tangan kirinya ia menolak lengan Kang Lam Chit. Koe Ye Yong nomor empat itu, atas mana, bersama-sama batunya Hie Jin roboh ke tanah, mulutnya mengasih dengar suaranya tertawa seperti tadi, habis itu dia tidak merayap bangun lagi. Adalah maksudnya si nona untuk menolongi Kue Ye Cheng, maka diluar sangkaannya, Hie Jin ada demikian tidak bertenaga, dia roboh hanya karena tolakan tangan yang enteng. Dengan lantas si nona mengulur tangannya untuk mengasih bangun. Atau ia melihat muka orang yang tertawa, tertawa yang dipaksakan, hingga menjadi menyeringai, nampaknya sangat menakuti. Ia menjerit, ia menarik pulang tangannya, untuk membuat tangan itu tidak mengenai tubuh orang. Sebaliknya tangan kiri Hie Jin menyambar pundak si nona. Atas itu dua-duanya, si nona dan si penyerang, mengasih dengar seruan bahna sakit dan kaget. Oe Ye Yong mengenakan baju lapisnya, meski begitu ia merasakan sakit sampai ia terhuyung beberapa tindak. Hie Jin merasa sakit karena ia menghajar baju yang ada durinya, karena mana tangannya lantas mengucurkan darah. Susuhu Kue Ye Cheng berteriak saking kagetnya. Hie Jin menoleh mengawasi si anak muda, suara siapa ia rupanya ia mengenalinya, hanya ketika ia hendak membuka mulutnya cuma bibirnya bergerak sedikit, suaranya tidak terdengar. Ia masih mengasih lihat senyuman hanya itulah senyum dari putus asa. Sinar matanya pun guram. Susuhu, baik kau beristirahat, kata Kue Ye Cheng, sebentar lagi kita bicara. Hie Jin mencoba mengangkat kepalanya, ia seperti memaksa mau bicara, lagi ia gagal, mulutnya tidak dapat dibuka. Ia cuma dapat bertahan sebentar segera kepalanya teklok, terus tubuhnya roboh terjengkang, lalu berbalik. Susuhu Kue Ye Cheng berseru, ia berlompat maju, guna mengasih bangun. Jangan berkata si nona, gurumu lagi menulis surat. Tajam matanya si nona. Kue Ye Cheng mengawasi. Benar, dengan tangan kanannya, Hie Jin lagi mencoret ke tanah. Di antara sinar rembulan, segera terlihat ia menulis, yang membunuh aku, iyalah. Oe Ye Yong mengawasi, ia mendapatkan Hie Jin menulis dengan susah sekali, ia lantas goncang hatinya. Ia lantas ingat, dah berada di Toho Atu, sekalipun orang yang paling tolol tentulah tahu ayahku yang membunuh dia, maka kenapa dia begini susah menulis nama ayahku itu? Apakah si pembunuh lain orang sebenarnya tanda tanya? Semakin lama dia menulis, tenaganya Hie Jin makin habis. Hati si nona tegang, hingga ia memuji, kalau kau mau menulis nama lain orang, lekaslah. Ketika Hie Jin menulis huruf yang kelima, yang mesti menjadi si atau nama orang yang membunuh dia, baru dia menulis dua coret, yang menjadi huruf sip sepuluh, mendadak tangannya berhenti bergerak. Kwe E Cheng melihat tubuh orang bergerak, tanda dari pengerahan tenaga yang terakhir, habis itu berhentilah napasnya Sang Guru. Ia sendiri menahan napas, ketika ia melihat huruf sip itu, ia berteriak, susuhau, aku tahu kau hendak menulis huruf O-E-Y, huruf O-E-Y terus ia menubruk tubuh gurunya, terus ia menangis keras, kedua tangannya menumbuki dadanya. Dengan demikian meledaklah amarah dan kedukaannya yang sangat, yang sekian lama terbenam di dalam dadanya. Ia menangis menggerung-gerung tidak lama atau ia pingsan di atas tubuh gurunya itu. Berapa lama anak muda ini tak sadarkan diri, ia tidak tahu. Ketika kemudian ia mendusin, ia melihat sinar matahari, langit telah menjadi terang. Ia bangun, untuk melihat kesekitarnya. Ia tidak melihat O-E-Y, entah kemana perginya si nona. Ia mendapatkan tubuh Hie Jin, yang kedua matanya terbuka besar. Ia lantas ingat pembilangan, mati tidak meram, maka ia lantas menangis pula, air matanya turun ras. Ia mengulurkan kedua tangannya, guna merapatkan mati gurunya itu. Mengingat gurunya begitu sengsara hendak melepaskan napasnya yang terakhir, Kwe E-C yang menjadi heran maka ia membukai baju gurunya itu, untuk memeriksa tubuhnya. Aneh, seluruh tubuh itu tidak kurang suatu apa, dari kepala sampai di kaki, tidak ada yang luka, kecuali luka di tangan bekas terkena duri baju lapisnya O-E-Y. Pula tidak ada luka di dalam, kulitnya tidak hitam atau hangus. Sesudah memeriksa dengan sia-sia, Kwe E-C yang memondong mayat gurunya, niatnya untuk dikubur bersama dengan ketiga gurunya yang lainnya. Ketika ia sudah jalan beberapa puluh tindak ke tempat dari mana tadi dia datang, ia kehilangan jalanannya. Terpaksa ia menggali sebuah lubang lain di bawah pohon, guna mengubur di situ mayat gurunya itu. Habis itu, ia menjadi bingung. Ia pun merasa sangat lapar. Sia-sia ia berjalan, untuk mencari jalanan keluar. Ia duduk di bawah sebuah pohon, guna beristirahat, guna menenteramkan pikirannya. Ketika ia berjalan pula, ia mengambil putusan tidak peduli apa juga, ia mengambil satu tujuan, ialah ke arah timur, terus menghadapi matahari. Dengan begini, ia masih mengalami kesukaran, dan pepohonan yang sangat lebat. Sekarang di setiap pohon ia melihat adanya rotan panjang dan duri tajam. Umpama kata ia jalan di atas pohon, di situ tidak ada tempat untuk menaruh kaki. Tapi hari ini, cuma ada maju, tidak ada mundur ia pikir. Ia paksa berlompat naik ke atas pohon. Ia baru meninda atau beret maka celananya robek kesangkut duri, hingga kulitnya lecet dan darahnya mengelir. Rotan pun ada yang melilit kakinya. Maka dengan pisau belatinya, ia memotong putus pohon oyot itu. Memandang jauh ke depan, kue eceng melihat hanya oyot belaka. Biar habis daging betisku, aku mesti keluar dari pulau iblis ini katanya di dalam hati. Degan itu ia mengambil keputusannya. Ia mau bertindak pula, lalu mendadak ia mendengar suaranya, Oe yeyong, kau turun. Nanti aku mengantarkanmu ia lantas tunduk, maka ia melihat si nona, dengan pakaian putih seluruhnya, lagi berdiri di bawah pohon. Tanpa memilang apa-apa, ia lompat turun. Ia melihat muka Oe yeyong pucat sekali, seperti tidak ada darahnya. Ia terkejut. Hendak ia menanya, tetapi segera ia dapat menguatkan hati. Oe yeyong melihat orang hendak bicara tetapi gagal. Ia menanti sekian lama, tetap ia tidak mendengar suara orang. Ia menghela nafas. Jalanlah katanya. Dengan berliku-liku, mereka menuju ke timur. Oe yeyong lesu dan berduka. Ia baru sembuh, ia perlu beristirahat dan ketenangan hati, siapa tahu ia telah mesti membuat perjalanan jauh dan menghadap peristiwa berat dan gelap ini. Ia pikir tidak dapat ia menyesalkan Kue yeyong atau mempersalahkan ayahnya. Ia juga tidak bisa menyesalkan Kang Lam Liu Koai. Ia hanya menyesalkan diri sendiri. Kenapa Tian berbuat begini macam terhadapnya? Apa Tian membenci kepada orang yang hidup terlalu senang? Tanpa berkata-kata nona ini menunjuk jalan kepada Kue yeyong menuju ke tepi laut. Ia mau percaya, dengan kepergiannya ini, anak muda itu bakal tidak kembali. Maka itu setiap satu tindaknya, ia merasa hatinya pecah satu potong. Ketika akhirnya mereka keluar dari rimba lebat dengan rotan dan duri itu, pesisir terlihat di depan mata. Oe yeyong merasa dirinya sangat letih, ia mencoba menguati hati tetapi tubuhnya terhuyung juga, lekas-lekas ia menggunai tongkatnya, untuk menekan tanah, guna menunjang, hanya sekarang ia merasakan tangan fa juga tidak bertenaga, tongkatnya itu miring, hingga tubuhnya turut terguling. Kue yeyong melihat itu, segera ia mengulur tangan kanannya, guna memegangi si nona, atau mendadak ia ingat sakit hati hebat dari guru-gurunya itu, segera. Dengan tangan kirinya ia menghajar tangan kanannya. Itulah pukulan ajarannya Ciu Pek Tong, yang dapat memecah pikiran, hingga kedua tangannya dapat bergerak sendiri-sendiri. Karena dihajar, tangan kanannya itu segera membalas. Habis itu, ia berlompat mundur. Dengan begitu, sendirinya robohlah Oe yeyong. Oleh karena jatuhnya ini tanpa pertolongan, hati si nona pepat sekali. Ia menyesal, ia penasaran, ia berduka. Juga Kue yeyong kaget, juga pemuda ini menyesal, penasaran dan berduka. Ia lompat maju, untuk mengangkat tubuh si nona. Ia melihat kelilingan, untuk membawa nona itu ke tempat di mana dia bisa beristirahat. Juga Oe yeyong turut melihat ke sekitar mereka. Di arah timur laut, di mana ada sebuah batu besar, terlihat sepotong kain hijau tertiup angin. Ketika melihat itu Oe yeyong lantas berteriak, ayah ia lantas saja mendapat tenaga, ia lari. Kue yeyong juga lari bersama, maka itu mereka saling berpegang tangan. Tiba di batu itu, di situ pun kedapatan sepotong kulit muka orang. Oe yeyong kenal baik topeng kulit kepunyaan ayahnya itu, dengan kebingungan ia membungkuk akan memungutnya. Begitupun baju hijau itu di mana ada tapak tangan dari darah, tegas nampak bekas telunjuk. Melihat itu Kue yeyong berpikir, pasti ini tapak yu impekut jauh dari Oe yeyong su. Habis dia mencelakai Samsuhu, dia menyusut tangannya di sini. Ia tengah memegang tangan Sinona ketika mendadak ia melepaskannya sambil menyempar terus ia merampas baju hijau itu dan merobeknya. Ketika itu ia melihat ujung baju itu pecah sedikit. Maka ia ingat, juwiran itu pastilah yang telah dibawa burung Raja Wali Tempo Sinona minta ikan emas istimewa. Kue yeyong berdiri diam kapan ia telah mengawasi tapak jari tangan itu, kemudian ia lekas menggulung itu dan mengasih masuk ke dalam sakunya. Habis itu tanpa memilang apa-apa, ia lari ke pinggir laut sekali di mana ada sebuah perahu layar, yang tidak ada anak buahnya. Entah ke mana perginya semua budak gagu. Ia tidak berpaling pula pada Oe yeyong ketika ia memotong putus dadungnya perahu itu, ia mengangkat jangkarnya, ia memasang layarnya, terus ia berlayar. Oe yeyong dengan bengong mengawasi perahu menuju ke barat. Mulanya ia masih mengharap si anak muda berbalik pikir dan akan kembali, untuk mengajak ia pergi, maka ternyata, habislah pengharapannya. Dengan lekas perahu layar itu seperti terbenam di dalam lautan. Sekarang merasalah ia yang ia berada sebatang kera di pulaunya itu. Engkocengnya pergi, ayahnya entah bagaimana, entah masih hidup atau telah terbinasa. Yang jie, yang jie akhirnya ia kata pada dirinya sendiri. Siang hari masih panjang. Kau tidak dapat berdiri dalam saja di pesisir ini. Ingat yang jie, tidak dapat kau memikir pendek.